2021 ini juga, pada peringatan Hari Sampah Nasional, pemerintah Indonesia meluncurkan kampanye baru yang bunyinya adalah sampah sebagai sumber daya. Jadi bukan lagi sampah dikelola, sampah diolah, sampah dipilah, sampah dimanfaatkan, tetapi sampah sebagai sumber daya. Kenapa? Karena selama ini kita, kita semua umumnya, menganggap sampah adalah sesuatu yang tidak lagi bisa dimanfaatkan. Sesuatu yang merupakan sisa dari apa yang kita gunakan, yang sudah diambil apa yang diperlukan di dalamnya, kemudian yang tidak lagi bisa digunakan, dibuang, dan disebut atau dianggap sampah. Sehingga, kalau kita bicara 3R, reuse, reduce, recycle, kita berusaha mengurangi, dan ketika berusaha memanfaatkannya kembali, reuse atau mendaur ulangnya, recycle, maka yang kita lihat adalah apa yang tersisa. Apa yang masih tersisa dan bisa dimanfaatkan, memanfaatkan, apa yang masih tersisa dan bisa didaur ulang. Ini saja tidak cukup. Karena ternyata, sampah itu bukan sisa. Sampah itu bukan sesuatu yang tersisa, tertinggal dari apa yang sudah kita manfaatkan. Tetapi sampah adalah sumber daya. Jadi sampah adalah sebenarnya sesuatu yang masih bisa dimanfaatkan. Bukan karena sisa, tetapi karena seutuhnya adalah sumber daya. Baik, kita sederhanakan kalimatnya. Kita tahu bahwa di dalam hidup kita, kita mengenal dan memerlukan berbagai sumber daya. Salah satunya adalah, misalnya dari pelajaran-pelajaran sekolah, kita tahu ada sumber daya alam berupa bahan tambang. Nah, sumber daya ini ada di satu tempat, kemudian kita ambil, diolah, menjadi sesuatu, dan dimanfaatkan. Kalau kita bicara sumber daya alam bahan tambang, kita dengan mudah bisa menyebutkan misalnya besi, aluminium, dan berbagai jenis logam lainnya. Atau bahan-bahan lain yang bukan dari tambang, seperti misalnya kayu, air, dan banyak lagi yang lainnya. Artinya, kita ketika memanfaatkan sumber daya alam, melakukan proses untuk mengambilnya dari alam. Mengolah, kemudian mengubahnya menjadi sesuatu yang kita gunakan. pakaian kita misalnya, mulai dari baju, celana, sepatu, peralatan yang kita gunakan, laptop, HP, kendaraan, bahan bakar, semuanya adalah sesuatu yang berasal dari satu atau beberapa sumber daya alam yang diambil, diproses, dan kemudian dijadikan sesuatu. Nah, sampah ternyata adalah sama dengan sumber daya alam tersebut. Kenapa? Karena di dalam sampah ada berbagai zat yang bisa kita jadikan bahan baku untuk produk. Oleh sebab itu, kalau kita melihat sampah sebagai sumber daya, maka kita akan melihat sampah sama seperti ketika kita melihat sumber daya alam yang umum dikenal. Kita sangat paham bahwa sumber daya itu harus dijaga, dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga ketika ada bahan tambang misalnya, atau ada air, sehingga kayunya bisa terus dimanfaatkan, air tidak tercemar, sehingga terus bisa dimanfaatkan, berbagai bahan tambang ditambang dengan bijaksana supaya terus bisa dimanfaatkan. Nah, kita memanfaatkannya dengan seksama karena kita menganggap sumber daya tersebut sebagai sesuatu yang berharga. Jadi ketika kita melihat ada sesuatu, misalnya logam yang ada di bumi, kayu yang ada di hutan, atau air yang ada di sungai sebagai sesuatu yang berharga, karena dapat digunakan, dimanfaatkan, langsung maupun terlebih dahulu diolah menjadi sesuatu, maka kita akan memiliki perhatian yang lebih pada benda-benda tersebut. Nah, sekarang kalau kita melihat sampah, kita menganggap, ah, cuma sampah. Ah, sesuatu yang tersisa, yang tidak ada lagi yang bisa dimanfaatkan. Kalaupun ada, cuma sedikit. Kalaupun ada, cuma sebagian. Tapi kalau kita melihat sampah itu sebagai sumber daya yang masih bisa dimanfaatkan, maka kita akan mulai berpikir, eh, ini bukan sampah, tapi ini sumber daya. Nah, itu sebabnya pemerintah mencanangkan dan meluncurkan program sampah sebagai sumber daya. Harapannya adalah kita semua mulai sadar bahwa sampah itu hanya sebuah, apa ya, sebuah persepsi. Ketika saya memasak, kemudian sisa dari bahan makanan yang saya masak, saya buang, kalau dulu saya anggap sampah, sekarang kita lihat sebagai sumber daya. Oh, ini sumber daya untuk pupuk, misalnya, melalui proses kompos. Oh, ini sumber daya energi melalui proses pembentukan gas metana atau CH4. Atau saya memakai baju, kemudian baju itu sudah tidak cukup lagi dengan badan saya, kemudian saya lihat sebagai sampah. Tapi, dengan konsep sampah sebagai sumber daya, saya melihatnya sebagai, oh, ini katun yang masih bisa dimanfaatkan lagi. atau saya minum, minum minuman ringan yang ada di dalam kaleng atau botol, selesai minum, kaleng botolnya saya buang. Karena saya berpikir, ah, ini cuma sampah. Apa yang saya inginkan dari produk yang ada di dalam kaleng atau botol, sudah saya ambil, sudah saya manfaatkan. Kaleng botol adalah sisanya. Sisa sampah. Sisa yang menjadi sampah. Tapi kalau kita melihat sampah sebagai sumber daya, maka kaleng, botol, tadi kita lihat sebagai, oh, ini kan aluminium yang bisa dimanfaatkan. Oh, ini kan gelas kaca yang bisa digunakan untuk sesuatu yang baru. Aluminium ada di alam, harus ditambang dulu, diproses, sebelum bisa dimanfaatkan menjadi banyak benda. mulai dari apa yang ada di dapur, panci, kuali, sampai apa yang kita gunakan untuk pepergian, mobil, sepeda motor, termasuk menjadi bagian dari perangkat yang kita gunakan sehari-hari. Laptop, HP. Bayangkan, kalau kita menambang, maka prosesnya akan panjang dan juga memiliki risiko pada kelestarian lingkungan. Tapi kalau kita sudah punya aluminium dalam bentuk yang sudah ditambang, sudah jadi, yaitu kaleng minuman, maka sebenarnya kita sudah melewati sebagian dari proses memperoleh sumber daya. Sudah jadi, hanya bentuknya yang belum sesuai dengan kebutuhan kita, misalnya seperti itu. Sehingga ketika kita minum, kaleng, wadah minuman yang sudah kita konsumsi sampai habis, kita lihat sebagai, oh ini kan aluminium juga, bukan kaleng, tapi aluminium, yang bisa digunakan untuk kaleng lagi atau produk lain. Selama zat aslinya tidak berkurang dan tidak berubah menjadi zat lain, maka masih bisa digunakan. dengan demikian, kita akan melihat sampah bukan lagi sebagai sisa yang kemudian dimanfaatkan kembali atau didaur ulang, tapi kita melihat sampah sebagai sumber daya yang bisa digunakan untuk berbagai hal. Nah sekarang, kenapa kita perlu membicarakan memilah ketika kita melihat sampah sebagai sumber daya, karena tadi sudah kita bahas bersama, untuk mendapatkan sumber daya tertentu, misalnya aluminium tadi, kita melakukan proses penambangan. Yang kita gali dari bumi, bukan aluminium yang sudah berbentuk bongkahan atau berbentuk aluminium yang bisa langsung digunakan, tapi harus melalui proses panjang, dibersihkan dari zat-zat lain, kemudian dimurnikan, diproses, sampailah menjadi aluminium yang kita kenal dan kemudian diubah atau dibentuk menjadi sesuatu. Sama dengan sampah. Kalau kita ingin menjadikan sampah itu sumber daya, maka kita perlu proses sampah diolah lagi sehingga apa yang kemudian bisa menjadi sumber daya atau masih berupa sumber daya dapat digunakan. Hal itu akan menjadi sangat sulit bila mana sebentar, saya akan baik, saya ulangi share screen-nya karena tadi sepertinya terputus. baik, sekarang kita kembali lagi. Untuk melihat sampah sebagai sumber daya, maka kita juga harus memperlakukan sampah sebagai sesuatu yang menjalani proses. Kita lihat dulu. Kita lihat sampah itu seperti ini. apakah di dalamnya ada sumber daya? Kira-kira kita bisa melihat sumber daya tidak di dalamnya? Ya, kita melihat ada, kalau dilihat benar-benar ada botol, ada kertas karton, ada plastik, kemudian ada sisa kulit buah, dan ada banyak yang lain. Ini semua adalah sumber daya, tapi kalau kondisinya seperti ini, maka sebelum bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam sampah, apa yang harus kita lakukan? Sama seperti ketika kita menambang, memilah. Kalau aluminium dipilah, dipisahkan dari zat-zat lain, dari tanah, dari batu, dari logam-logam lain, sampai jadi aluminium, maka untuk sampah juga harus dipisahkan, kalau kondisinya masih seperti yang ada di layar. Tentu ini akan membuat kita berpikir, wah, repot lagi nih. Kita harus melakukan proses untuk memisahkan sumber daya yang barangkali ada aluminium di dalamnya, ada kaca, ada plastik, ada kertas, dan ada sampah organik. Tentu itu semua bisa kita permudah, percepat, kalau sampah yang kita hasilkan tidak lagi seperti ini, tapi sudah terpisahkan. Sehingga nanti ketika ada yang datang ingin memanfaatkan kembali sampah, ingin menggunakan sampah sebagai sumber daya untuk produk tertentu, produk baru misalnya, maka yang akan memanfaatkan sudah bisa langsung mengambilnya dengan mudah. Kalau seperti ini, kalau di dalamnya ada kaleng, ada botol, maka mau tak mau kita harus bersihkan dulu. Apa yang kemudian terjadi? Sumber daya yang kita inginkan menjadi panjang prosesnya, sama halnya seperti kita menambang dari alam dan apa ujungnya biaya. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu dengan proses yang panjang dan dalam setiap prosesnya ada biaya, maka harga akhir dari produk yang kita inginkan akan mahal. Seharusnya kita bisa berpikir dan melihat bahwa kalau aluminiumnya sudah jadi kaleng, kalau kertasnya sudah jadi kertas, kalau kaca, silika, sudah jadi gelas kaca, kan sudah sebagian dari proses itu kita lewati. Kita tinggal mengubahnya saja. Tentu produk akhir akan lebih murah. Kita semua ingin produk akhir murah supaya kita bisa memiliki sesuatu dengan harga yang murah. nah itulah sebenarnya kenapa kita perlu memilah. Satu, karena sampah itu adalah sumber daya, ada sumber daya di dalamnya yang bisa kita jadikan sesuatu yang baru atau yang lain dan sesungguhnya sumber daya itu berasal dari alam tapi sudah diproses, sudah digunakan dan bisa digunakan lagi dengan lebih mudah, lebih cepat. Karena tadi proses pengambilan dari bentuk aslinya sudah terlewati. Aluminium sudah jadi kaleng. Bubur kertas atau pulp sudah jadi kertas. Bubur kertas berasal dari pohon kayu yang ditebang, diproses, kemudian jadi bubur, buburnya dicetak, kemudian jadi kertas. Kaca sudah jadi kaca. yang kalau sebelumnya harus ditambang dulu dari alam, silikanya diambil, diproses, jadi gelas. Sekarang sudah jadi gelas, sudah jadi aluminium, sudah jadi kertas. Tentu kalau ini semua akan digunakan lagi, prosesnya akan lebih singkat, lebih sederhana, lebih mudah. Dan yang paling penting yang kita sukai adalah lebih murah. Artinya produsen yang ingin membuat kaleng baru misalnya, atau botol baru, atau ingin membuat kotak karton atau kertas, hanya perlu mengeluarkan lebih sedikit biaya untuk mengubah aluminium, kaca, kertas menjadi bentuk akhir. Sehingga harga jualnya akan murah. Sekali lagi, harga jualnya akan murah. Dan kita semua senang. itu sebabnya kita, bila ingin mendapatkan sesuatu dengan murah, juga harus berkontribusi, berusaha. Kenapa? Karena kita bagian dari proses. Apa kontribusi kita adalah dengan memilah. Sehingga mereka yang memanfaatkan kembali sampah bisa mendapatkannya dengan murah dan mudah. dan pada akhirnya sekali lagi kalimat yang paling saya sukai, harganya murah. Itu sebabnya memilah menjadi penting ketika kita ingin mendapatkan sesuatu dengan murah, ketika kita sadar bahwa sampah adalah sumber daya. Kalau tidak dipilah seperti ini misalnya, maka siapapun yang akan memanfaatkan aluminium, gelas kaca, kertas di dalam sampah ini harus bekerja keras untuk memisahkannya. Kertas bahkan mungkin akan rusak, tidak lagi bisa dimanfaatkan karena kita tahu sampah yang berasal dari sisa makanan misalnya, sisa bahan yang kita gunakan untuk memasak yang kita kenal dengan sebutan sampah basah atau sampah organik, umumnya adalah sampah yang sesuai namanya basah, ada air di dalamnya. Kertas kalau terkena air akan rusak, akan kembali menjadi bubur kertas, kemudian akan hanyut bersama aliran air seperti digambar ketika sampahnya terkena hujan yang sering terjadi air-air ini di Pontianak dan hilanglah sumber daya yang seharusnya bisa kita manfaatkan. Apa tadi? pulp atau serat kayu untuk kertas karena sudah hilang akibat dari tercampur dengan sampah yang basah. Itu sebabnya proses pemilahan menjadi sangat penting. Kalau sudah terpilah semua dari awal, yang basah dipisahkan dulu dengan yang kering. Sehingga yang kering tetap kering dan tetap bersih karena meskipun sampah yang kita ingin ambil atau gunakan sebagai sumber daya itu tidak rusak karena air secara langsung misalnya gelas kaca tapi kalau tercampur dengan sampah basah yang berasal dari misalnya bahan makanan atau sisa bahan masakan akan jadi kotor perlu dibersihkan dulu. Aluminium karena di dalamnya tidak hanya aluminium tapi ada logam lain besi terutama akan berkarat. Kalau berkarat tentu akan berkurang manfaatnya untuk dijadikan bahan baku produk baru. Sehingga memisahkan antara yang basah dan kering tidak hanya untuk menjaga supaya bahan lain yang bisa dimanfaatkan itu tidak hancur tapi juga supaya bersih. Kalau bersih prosesnya jadi lebih mudah. Dari sini kita bisa melihat bahwa memilah menjadi lebih penting lagi. Kalau tadi kita melihat bahwa memilah menjaga produk dia hancur. Sekarang kita tahu memilah juga membantu melindungi produk yang masih kita inginkan sebagai bahan baku tidak kotor. akhirnya kita akan mendapatkan kondisi yang lebih baik. Kenapa? Karena ketika misalnya bahan-bahan yang ingin kita gunakan itu kotor maka kita tidak ingin menggunakannya tidak ingin mengambil atau memanfaatkannya. Kita biarkan saja tercampur dengan sampah basah seperti di foto ini. Apa yang terjadi kemudian sampah basah adalah lingkungan yang sangat baik untuk berkembangnya mikroorganisme termasuk yang menyebabkan penyakit pada manusia langsung ataupun tidak. Dan bisa mengotori seperti di foto air yang ada di dekat sampah karena tidak dipisah tidak dipilah maka orang enggan untuk datang mengambil dan memanfaatkannya. Kalaupun diambil oleh petugas dibawa ke TPA tempat pemrosesan akhir yang seperti ada di Batu Layang kondisinya masih tercampur tidak pernah ada lagi yang kemudian tertarik memanfaatkannya. Kalaupun dimanfaatkan hanya sebagian kecil karena memisahkan ini memerlukan energi dan sumber daya. Merepotkan kalau merepotkan kenapa harus dilakukan? Akhirnya semakin sedikit orang yang tertarik memanfaatkan sampah menjadi sumber daya. Dan sampahnya tetap dalam kondisi seperti yang kita lihat di foto. Akhirnya mencemari air dan juga tanah. Risiko akibat pencemaran air dan tanah pada akhirnya akan ditanggung oleh manusia. Kalau kita sudah memilah dari awal sampah basah dipisahkan dengan sampah kering maka sampah keringnya akan diambil. yang tertinggal sampah basahnya saja. Sampah basah ini kemudian lebih sedikit jumlahnya yang perlu diangkut oleh petugas dan lebih cepat proses pengangkutannya. Sehingga tumpukan sampah ini menjadi lebih sedikit dan lebih cepat bersih. Kita lihat kalau misalnya sampahnya bercampur di tempat pembuangan sampah sementara yang biasanya kalau di kota Pontianak tandanya adalah ada kontainer atau bak berwarna kuning atau berwarna warni dengan gambar-gambar yang diletakkan di tepi jalan petugas memerlukan waktu yang lama untuk mengangkut sampah karena di dalam sampah ini ada berbagai macam benda yang bobotnya cukup besar cukup berat kalau di dalamnya ada kaleng kalengnya terisi oleh sampah kalengnya sendiri sudah cukup berat ditambah dengan sampah basah maka proses pengangkutan pemindahan akan makan waktu mungkin mulai dari jam 11 malam jam 6 pagi baru selesai tapi kalau sudah terpisah kaleng kertas gelas kaca sudah terpisah ada yang memanfaatkan yang tertinggal sampah organik lebih sedikit lebih ringan lebih cepat proses pengangkutannya ini artinya apa risiko berkembang biaknya penyakit menjadi berkurang dan karena sampah segera terangkut tidak lagi lama tertinggal dan bisa tercecer air dan tanah menjadi lebih terlindungi dari kemungkinan tercemar oleh sampah atau mikroorganisme yang berkembang biak di dalam sampah jadi memilah itu tidak hanya bermanfaat untuk sampah sebagai sumber daya tapi juga untuk membantu menjaga kesehatan lingkungan dan pada akhirnya kesehatan manusia kalau sampah terangkut dengan cepat kita semua senang karena kota nampak lebih bersih kita lebih nyaman tidak ada bau tidak ada pemandangan yang tidak sedap untuk dilihat maka ini juga akan membantu kota menjadi lebih nyaman ditinggali kita pasti tidak suka lewat atau berdiam atau beraktifitas di dekat tumpukan sampah tapi kita juga tidak tidak mau mengangkutnya atau kita berpikir bahwa ada petugas yang akan mengangkut petugas yang mengangkut memerlukan waktu lebih lama karena sampahnya banyak nah ini yang kemudian membuat sampah itu lebih lama tertinggal di satu tempat dan membuat lebih tidak nyaman jadi memilah itu punya manfaat lebih tidak hanya dua tadi yang pertama sudah sebagai sumber daya dua supaya lingkungan sehat tiga juga lingkungan nyaman terakhir sampah ada dua macam organik yang ada di sebelah kiri dan anorganik yang anorganik kita anggap sebagai sumber daya bagaimana dengan organik ya organik juga sumber daya bisa untuk apa kita semua paham dan sudah pernah dengar untuk pupuk paling gampang kompos sekarang sampah organik ini tidak hanya untuk kompos banyak pemanfaatan lain untuk misalnya mungkin yang sekarang sedang menjadi tren di banyak tempat termasuk di kota Pontianak beternak larvalalat yang nantinya digunakan larvanya digunakan untuk misalnya pakan ikan pakan ternak dan sampah organik ini juga bisa digunakan untuk sumber energi diproses untuk menghasilkan gas yang dinamakan gas metan atau metana dan gas dan gas sama seperti gas di dapur kita bisa untuk menyalakan kompor kalau sampah organik ini tercampur dengan logam kaca kertas maka sampah ini menjadi sulit kalau mau kita jadikan kompos akan lebih sulit kalau ingin kita jadikan tempat budidaya larva karena larvanya tidak makan kaca tidak makan kaleng aluminium dan gas metan produksi gas metannya lebih sedikit karena yang menghasilkan gas metan adalah yang berasal dari makhluk hidup bukan aluminium atau logam lain bukan kaca bukan plastik kertas masih mungkin sehingga sampah organiknya tidak maksimal dimanfaatkan untuk pupuk budidaya larva atau untuk energi artinya pemilahan itu tidak hanya bermanfaat untuk sampah yang berupa sampah kering dan dapat digunakan untuk sumber daya baru tapi juga bermanfaat untuk sampah organik yang pada akhirnya akan membusuk daripada proses pembusukannya itu tidak dimanfaatkan proses pembusukannya hanya menghasilkan zat yang mungkin tidak diinginkan oleh kita karena proses pembusukan sampah menghasilkan bau yang tidak sedap kemudian berisiko mencemari karena menjadi tempat berbiaknya mikroorganisme maka proses pembusukan sampah kita manfaatkan menjadi energi menjadi pupuk menjadi makanan larva tapi proses ini akan baik dan memberikan hasil yang maksimal bila mana sampah organiknya benar-benar organik tidak tercampur dengan yang lain dengan demikian kita bisa mengatakan pemilahan sampah itu ternyata manfaatnya tidak hanya untuk satu jenis sampah tapi juga untuk semua jenis sampah organik anorganik basah kering yang berasal dari bahan tambang ataupun yang berasal dari maluk hidup semua akan bisa dimanfaatkan dengan lebih baik lebih mudah kalau terpilah terpisah kenapa karena satu upaya untuk memisahkan dan membersihkannya menjadi lebih mudah tentu lebih murah dan hasilnya gas metan yang dihasilkan untuk energi pupuk yang dihasilkan dari kompos jadi lebih banyak tidak lagi tercampur atau terkotori oleh misalnya logam oleh misalnya plastik atau kaca dengan demikian kita bisa menyimpulkan kenapa kita harus memilah kenapa saya harus repot-repot memilah karena dengan memilah kita membantu pada akhirnya tidak hanya lingkungan di sekitar kita menjadi sehat tapi juga mendapatkan berbagai kemungkinan dimana ada produk-produk yang barangkali lebih murah mungkin harga air minum di dalam kaleng bisa lebih murah kalau kaleng yang digunakan berasal dari proses pemanfaatan kembali kaleng lama atau misalnya kertas yang kita gunakan untuk menulis berasal dari kertas yang sudah pernah digunakan sebelumnya dan murah karena proses mendapatkannya sudah melewati separoh dari proses pengambilan bahan baku dari alam langsung dari alam dengan demikian kita bisa mengatakan memilah sampah itu akan mengurangi bau ini dulu yang paling mudah kita rasakan karena ketika sampah basah tercampur dengan sampah kering maka akan lebih sulit diproses lebih lama diproses proses pembusukannya lebih lambat dan bau yang dihasilkan jadi bau ini datangnya dari proses pembusukan sampah organik jadi lebih lama mungkin sampah organiknya cepat terurai tapi karena melekat menjadi satu menempel bergabung dengan aluminium kaca plastik jadi lebih lama baunya hilang kemudian yang kedua memudahkan kita melakukan proses daur ulang atau pemanfaatan kembali jadi sebenarnya pemanfaatan kembali itu bukan berarti tidak lagi dikenal atau dilakukan tapi dengan menganggap sampah sebagai sumber daya prosesnya akan lebih mudah ketiga menjaga kesehatan lingkungan tadi sudah kita diskusikan bersama sampah yang terangkut dengan cepat sampah yang segera dipindahkan ke tempat pemrosesan akhir karena lebih mudah dan lebih sedikit jumlahnya akan membuat lingkungan lebih sehat kemudian memudahkan pemanfaatan ulang jadi ada sumber sumber daya dari sampah yang bisa kita langsung manfaatkan misalnya kita tidak ingin mengubahnya menjadi produk lain tapi langsung kita manfaatkan dan dengan sudah terpilahnya sampah pemanfaatan ulang ini sama seperti proses daur ulang lebih mudah dan cepat dan terakhir ini yang akan saya bahas secara khusus sekarang memudahkan untuk dimanfaatkan menjadi pupuk atau energi jadi yang kita lihat saya akan kembali ke awal nah ke sini jadi yang kita lihat adalah bahwa sebenarnya berbagai macam jenis sampah yang ada di sebelah kiri layar sampah sebagai resources sebagai sumber daya itu ada banyak jenis mulai dari yang dihasilkan oleh manusia itu sendiri sampai dengan yang dihasilkan oleh industri semuanya bisa digunakan kembali kita sudah tahu bahkan ilmu pengetahuan sudah mengetahui dengan baik bahwa segala jenis sampah itu sebenarnya bisa digunakan ulang menjadi produk yang ada di sebelah kanan gambar ada misalnya menjadi pupuk menjadi bahan industri melalui proses yang ada di tengah yang berwarna-warni di tengah jadi gambar ini kita lihat sebagai segala jenis sampah itu sebenarnya sudah diketahui pemanfaatan ulangnya untuk apa melalui berbagai proses yang ada di tengah nah proses ini akan mudah kalau semua sampah itu sudah terpisah mudah dalam arti kata lebih cepat lebih murah kita bisa berkontribusi dengan ikut berperan tidak mungkin pada proses pengubahannya tapi mempermudah proses pengubahan dan pemanfaatan sampah kalau dulu kita melihat sampah berasal dari bahan baku kemudian diproses bahan baku diproses di dalam industri kemudian dibawa ke pasar kita gunakan nomor 4 jadi sampah karena manfaatnya sudah habis jadi sampah dulu sampah ini langsung ke TPA langsung kita buang ke TPS tempat pembuangan sampah sementara TPA tempat pemrosesan akhir sampah tapi sekarang dengan melihat sampah sebagai sumber daya dengan memilah maka sampah itu bisa dikumpulkan oleh mereka yang memerlukannya kemudian digunakan kembali dan memanfaatkan energi yang berasal dari proses pembusukan sampah sehingga proses ini akan berubah dari tadinya hanya nomor 1, 2, 3, 4, 5 langsung ke 9 dengan memilah maka kita akan bisa melakukan proses 6, 7, 8 memanfaatkan sampah ini sudah jadi saya akan lanjut ke yang bagian akhir bagian akhir dari presentasi saya ketika kita memilah sampah maka pada pada dasarnya kita memilah menjadi dua kelompok besar kering basah basah ini sudah kita ketahui adalah basah bukan dalam pengertian basah karena tersiram air tapi karena sifatnya sifat sampah yang menghasilkan cairan misalnya sisa sayur sisa makanan yang ketika kita biarkan membusuk maka dalam proses pembusukannya ada cairan yang dihasilkan dan sampah kering nah sampah kering ini perlu kita pilah lagi karena masing-masing jenis berbeda pemanfaatan kembali berbeda pemanfaatannya kembali ada logam ada kertas ada plastik ada kaca ini adalah empat kelompok besar sampah kering ada kelompok lain tapi kita umumnya yang kita gunakan sehari-hari empat kelompok besar ini logam contohnya tutup botol minuman kaleng kertas pembungkus makanan aluminium foil kemudian kertas baik yang kita gunakan untuk menulis membungkus paket untuk keperluan lain seperti misalnya kotak ketika kita membeli sepatu plastik botol minuman botol kosmetik botol dari berbagai produk lainnya sabun sampo atau kaca kaca misalnya botol minuman yang ada di dalam kaca minuman misalnya vitamin atau minuman energi nah empat ini yang sering kita temukan dan empat inilah yang paling mudah dimanfaatkan kembali jadi ketika kita memilah maka setelah kita pisahkan kering dan basah kita akan bisa bantu proses pemanfaatan ulang untuk mendapatkan produk yang kita harapkan lebih murah lingkungan yang lebih bersih proses pengangkutan yang lebih cepat dengan memilah lebih lanjut sampah keringnya kita kita pilih lagi menjadi logam kertas plastik kaca terpisah dari sampah basah yang merupakan sampah organik dengan demikian perilaku memilah ini tidak hanya berdampak pada empat hal yang sudah saya sebutkan membantu mempercepat proses mendapatkan sumber daya untuk digunakan sebagai bahan baku produk baru mempercepat proses pemanfaat pengangkutan sampah sehingga mengurangi risiko tercemarnya lingkungan membuat sampah tidak bau dan lebih cepat terangkut sehingga baunya tidak lama dan memudahkan kita mendapatkan manfaat dari sampah basah untuk energi atau yang lain maka pemilahan lebih lanjut ini akan membantu sekali lagi kata kunci yang paling kita sukai produk yang murah artinya kalau sampah keringnya masih tercampur mereka yang memerlukan logam harus memisahkannya dulu dari kertas karena mereka tidak memerlukan kertas atau mereka yang ingin membuat produk baru dari plastik harus memisahkannya dulu dari logam masih ada biaya tambahan tapi kalau sudah terpisah logam kertas plastik kaca yang perlu plastik langsung ambil plastik yang perlu logam langsung ambil logam siapa mereka perusahaan yang mendaur ulang sampah atau yang menggunakan sampah untuk bahan baku produk produk sejenis atau produk baru dengan demikian biaya sekali lagi akan ditekan bisa ditekan atau bisa dikurangi mereka tidak perlu lagi memisahkan antara sampah yang logam dengan plastik dengan kertas dengan kaca tapi langsung diambil oh ini plastik ini bagian saya oh ini logam ini yang saya perlukan oh ini kertas ingin saya manfaatkan kembali begitu juga dengan kaca dengan dengan demikian proses menjadikan sampah sebagai sumber daya bisa lebih efisien lagi setelah kita pisahkan antara yang basah dan yang kering dan yang kering kita pisahkan menjadi beberapa jenis sampah yang kemudian dapat langsung dipilih diambil dan dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki usaha daur ulang nah yang saya tahu ketika kita memiliki logam kertas plastik kaca kita sebagai penghasil sampah bukan perusahaan yang memproduksi produk dengan bahan baku sampah juga bisa mendapatkan keuntungan berupa uang kita jual kaleng sisa minuman plastik bekas botol minuman sekali pakai sekali minum atau minuman yang dikonsumsi habis kertas kaca tapi kita juga sadar bahwa nilainya kecil kalau kita mau menjual plastik mungkin kita perlu puluhan atau ratusan kilo untuk mendapatkan beberapa ratus ribu rupiah atau kita mau menjual kertas kita perlu belasan kilo untuk bisa mendapatkan beberapa ratus ribu rupiah nah plastik kertas satuannya kan ringan mungkin kita perlu satu karung besar plastik baru kita bisa dapat berat 1-2 kilo atau kita perlu satu kardus kertas baru bisa dapat 5-6 kilo nah ini kan menjadi kadang-kadang membuat tidak menarik kita mau memanfaatkan sampah untuk dijual dan mendapatkan sedikit uang perlu waktu lama jangan-jangan ketika disimpan menunggu jumlahnya cukup banyak produk ini sudah keburu rusak atau malah membuat rumah menjadi gudang baru gudang sampah berantakan tapi kita juga ingin agar ini dimanfaatkan maka disinilah peran dari kerjasama atau pihak-pihak yang menawarkan jasa untuk mengumpulkan sedikit demi sedikit kemudian ketika jumlahnya sudah banyak tidak perlu kita kumpulkan di rumah tapi mereka yang bantu mengumpulkan dijual dan kita mendapat bagian jadi bagi hasil seolah-olah kita seperti menabung saya serahkan botol plastik 5 atau 6 per hari kaleng mungkin ada 5 atau 6 per hari kertas mungkin lebih banyak kaca mungkin lebih sedikit ke mereka dan kemudian mereka akan menyimpannya sementara untuk kita menjualnya ke mereka yang menggunakan sampah sebagai sumber daya dan ketika dibayar kita juga menerima bagian kita siapa yang melakukan ini salah satunya yang akan bicara setelah saya Bang Hafiz Wali Yudin dengan program angkutsnya nah jadi memilah ini ada juga manfaat tambahan yaitu membantu satu kita bisa mendapatkan penghasilan meskipun mungkin jumlahnya tidak besar tapi ada yang bisa kita dapat dua ini yang paling penting membuka peluang kerja baru artinya ada mereka yang kemudian mengisi kebutuhan antara mereka yang mencari sampah sebagai sumber daya perusahaan-perusahaan yang mengolah sampah dan kita yang menghasilkan sampah yaitu mereka yang mengambilnya ke rumah kita contohnya angkuts mereka yang menyimpannya sementara untuk kita contohnya bank sampah mereka yang kemudian membantu mendistribusikannya ke pabrik-pabrik pengolahan bahan baku perusahaan tertentu misalnya dan ini artinya ketika kita memilah kalau kita bicara dalam konteks yang lebih luas lebih besar juga sebenarnya ikut membantu menciptakan lapangan pekerjaan dan artinya ini roda ekonomi berputar perekonomian membaik masyarakat sejahtera dan negara juga akan jadi sejahtera tentu ini adalah sebuah yang sebuah apa ya konteks yang sangat luas mungkin sesuatu yang tidak kita lihat langsung tapi percayalah kontribusi kecil kita memilah sesungguhnya tidak hanya untuk yang kita lihat dan rasakan langsung ada manfaat besar dari memilah sampah tidak hanya untuk kita tapi juga untuk orang lain dan juga yang paling penting untuk lingkungan karena ketika kita membantu menyediakan sampah yang siap digunakan untuk produksi maka mereka yang memerlukan aluminium tidak lagi harus mengambil semua dari alam memang tidak 100% sampah bisa menjadi produk baru aluminium nya sudah berkurang tetap harus ditambah dengan aluminium baru yang didapat dari alam yang ditambang dari alam tapi setidaknya kita mengurangi proses yang mengambil bahan baku dari alam yang kita tahu tidak bisa dihasilkan kembali sekali kita ambil biji-biji besi atau biji-biji aluminium dari alam maka mungkin perlu jutaan tahun untuk terbentuk kembali melalui proses fisik kimia geologi atau sekali kita menembang hutan untuk mendapatkan kertas perlu puluhan tahun untuk pohonnya bisa ditebang kembali jadi kertas lagi sehingga kita sebenarnya ikut melestarikan lingkungan membuat hutan tetap ada atau lebih sedikit yang harus ditebang tambang menjadi lebih efisien karena jumlah yang diambil tidak serta-merta membuat apa yang tersisa cadangan yang ada di bumi itu habis karena sudah ditutupi atau dipenuhi oleh sampah penutup kata memilah sampah adalah sebuah perilaku yang mungkin terdengar sederhana dan kita sendiri kadang malas melakukannya karena kadang saya juga berpikir ah sudah lah ini cuma satu botol diantara satu kantong bekas sayur sudah lah campur saja tapi kalau kita berpikir bahwa eh ini ada dampak besarnya bukan untuk saya tapi untuk lingkungan saya untuk orang lain mungkin kita akan lebih tergerak hatinya untuk oke saya pilah kalau saya sudah memilah kemudian kalau di rumah akan jadi sampah baru akan jadi tumbukan sampah baru ada yang membantu kita mengangkutnya nanti kalau sudah diangkut mau disimpan dimana ada yang bersedia menampungnya tapi itu semua hanya bisa mulai hanya bisa terlaksana hanya bisa terjadi kalau sudah dipilah teman-teman angkut akan merasa lebih senang kalau sudah dipilah sampahnya daripada mereka mengangkut sampah yang tercampur yang menyimpan sampah kita akan berpikir daripada menyimpan sampah yang tercampur baulah apalah segala ya sudah saya tidak mau buang saja langsung ke TPA tapi kalau sudah terpilah mereka akan sangat senang dan ketika itu dilaksanakan maka rantai dari proses yang tadi kita diskusikan akan semua terwujud sampai pada akhirnya yang sangat besar konteksnya yang sangat luas konteksnya adalah jadi lebih sejahtera kita semua baik demikian semua presentasi saya semoga ada manfaatnya mohon maaf bila ada kekurangan saya akhiri dengan terima kasih dan jangan lupa pilah sampah semampu kita mulailah dari sekarang mungkin manfaatnya tidak langsung kita rasakan tapi percayalah hal kecil yang kita lakukan akan memberi manfaat besar bila kita lakukan terus menerus dan kita lakukan tanpa lelah terima kasih saya tutup dengan selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Oke sangat luar biasa sekali paparan materi dari Bapak Ciki Tuyo Tomo nah disini saya dapatkan poin penting nah bahwa sampah itu masih bisa kita kelola untuk menjadi barang yang bermanfaat nah dari sampah organik yang bisa kita manfaatkan untuk jadi kompos juga bisa sebagai pakan ternak dan malah bisa menjadi super energi nah juga manfaat lain yang kita dapatkan saat kita memilah sampah yaitu bisa mengurangi bau dan menjaga kesehatan lingkungan kita nah selanjutnya mungkin kita langsung saja masuk ke materi kita yang kedua oleh abang abang habis wali yudin suatu chief executive official angkut selamat pagi bang halo pagi semuanya dengar gak suara bang dengar apa dengar ya masih on semuanya masih masih semuanya siap siap luar biasa ya pagi-pagi udah bahas tentang lingkungan luar biasa anak mapah launtan baik bang sebelum kita masuk ke materi izinkan saya untuk menyampaikan CV singkat dari bang Hafiz beliau merupakan CEO angkut nah beliau juga pernah menjadi ketua BEM Fakultas Teknik Universitas Tanjung Burak tahun 2015 2016 nah beliau juga menjalankan program magister teknik elektro di Universitas Tanjung Burak untuk penghargaan di angkut di perbedaan Pemuda Pemuda 2016 Kalimantan Nah selanjutnya waktunya kita beri selama 30 menit bang silahkan oke baik assalamualaikum warahmatullahi 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 selamat selamat pagi teman-teman nah jadi mungkin beberapa belum ada yang tahu tentang angkut jadi saya share sedikit videonya tentang angkut ya terutama sebelum kita ke slide semoga jelas ya videonya mohon maaf bang suaranya enggak kedengaran apakah emang tidak ada ya enggak ada ya suaranya tapi dilihat substitu enggak ya ada ya selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi oke ya jadi abang lanjut ke slide nah jadi tadi udah dapat gambaran bahwa angkut itu punya sistem kemitraan sebelumnya jelaskan suara abang disini jelas bang oke nah jadi disini abang sebagai pematari pendukung diminta untuk untuk menyampaikan beberapa poin terutama yang pertama itu apa paran pemerintah untuk mendukung program pengolahan sampah yang baik nah disini juga disini saya juga saya akan menjelaskan seberapa seberapa penting sih policy dari pemerintah itu dalam rangka menekan tingkat pemilihan sampah di Pontianak khususnya kemudian juga apa implementasi kebijakan pemerintah dalam mendukung terbentuknya dan peningkatan pelaku itu juga nanti dalam slide saya juga kemudian ada yang serta masyarakat untuk pengolahan sampah yang baik nah tadi dari tadi kan juga kita sudah sangat dapatkan materi yang sangat jelas dari Pak Kiki ya tentang detail komoditi dari sampah itu sendiri nah disini saya sedikit memberikan gambaran tentang ekosistem sampah itu sendiri atau trace manajemen nah tadi pengenalan sudah dikenalkan juga oleh moderator kita tadi cukup panggil Bang Hapis saja itu ya apa bahwa tukang sampah itu kotor kemudian miskin kerjanya tidak benar gitu kan nah sebenarnya kalau kita dilihatkan gambar seperti ini kalau kita sebagai mahasiswa orang-orang intelektual tentu kita mikir apa yang salah tentu yang salah sistem tata kelola gitu kan ya sekarang kita mau tukang sampah itu kerjanya yang benar gitu ya yang kut sampah yang benar tempat sampahnya bersih gitu kan ya wajar mereka gitu kerjanya karena pendapatan yang mereka dapatkan itu sedikit atau di bawah standar atau di bawah harta rata nah jadi kalau adek-adek ngikutin perkembangan sampah jadi teman-teman dari West4Cheng kalau tidak salah saya itu ada nge-share tentang bahwa mereka itu dapat studi dapat apa kayak semacam studi mereka itu diminta untuk berapa sih seharusnya tukang sampah itu pendapatannya gitu per bulan per rumah nah harusnya itu 85 ribu standar minimalnya nah tapi kalau sekarang kita lihat di kita sendiri ya lah Pontianak misalnya ada yang 20 ribu ada yang 30 ribu bahkan kami dari angkut saja itu minimal untuk per rumah itu 50 ribu di bawah standar dari studi kelayakannya gitu nah itu kenandakan bahwa memang ada yang salah persampahan kita nah Indonesia itu masalah sampah adalah masalah desain alam tidak pernah menciptakan sampah sampah ini adalah ciptaan manusia masalah sampah ini ada karena desain yang manusia buat sangat buruk jadi kita bisa melihat tata kelola di sini kemudian jadi data BPS itu 11% sampah itu dipilah dinepatkan kemudian ada 13% dipilah di rumah dan campur lagi kemudian sisanya itu tidak dipilah nah pasti di sini saya yakin ada beberapa adik-adik yang sudah mencoba untuk memilah sampah di rumahnya sudah dipilah nah kemudian dengan sadar lah gitu ya ternyata sadar gitu ternyata di dalam pengelolaan sampah di Pondendang itu eh GTPS-nya dicampur lagi gitu kan nah jadi pada dasarnya beberapa orang sudah berusaha untuk milah tapi karena manajemen yang kita miliki masih buruk ya jadi ujung-ujungnya sampahnya tercampur lagi gitu kan nah itulah yang terjadi jadi orang yang mau milah sampah juga tidak mau nah ini foto yang saya ambil sudah lama ya mungkin 3-4 tahun yang lalu kalau sekarang saya tahu saya sudah agak rapi karena beberapa mereka rapikan di TPA Batu Layang nah jadi kalau kita melihat gitu kan luar biasa potensi sampah yang tadi juga sudah jelaskan oleh Pak Kiki nah jadi di Indonesia ada 7% sampah masuk dalam sistem daur ulang bayangkan hanya 7% dari sampah yang ada sayang banget kan kalau tidak dimanfaatkan nah apa yang terjadi sekarang bisa kita lihat gitu kan yang terjadi sekarang itu linear ekonomi jadi yang tadi yang saya bilang bahwa tata kolola yang buruk jadi sumber daya alam kemudian diproduksi kemudian kita konsumsi makanannya nah kemudian jadi sampah ke TPA gitu kan kemudian bahan kimia pupuk gitu kan masuk dalam ekosistem pertanian jadi makanan jadi sampah abis itu masuk ke TPA unsustainable gitu kan jadi linear gitu ekonomi nah jadi ini seperti gunung es gitu ya memang kita lihat masalahnya hanya di atas gitu ya tapi di bawah banyak sekali masalahnya masalah yang besar gitu kan yang kita hadapi sekarang kita merasa Pontianak memang masalah sampahnya sudah tercover gitu ya masalah sampah yang sudah tercover kita turun pagi-pagi kerja TPS-nya bersih gitu kan tapi tidak tahu di TPA sana ada masalah yang lebih besar gitu inilah menggambarkan gunung es tadi nah jadi lima aspek pengelolaan sampah ada lima poin di sini nah salah satunya kan regulasi ini saya gambarkan seperti sebuah jam mesin jam gitu ya kalau adalah salah satu aja yang kurang atau kurang maksimal pasti jam ini kurang maksimal juga performanya nah jadi pentingnya regulasi di sini kemudian institusi itu ada pendanaan teknik operasi kemudian yang terakhir ya partisipasi semua pihak nah kita kan juga sudah sangat terbiasa dengan konsep 3R gitu ya reduce reuse dan recycle nah jadi teman-teman pasti sudah tahu lah ya bagaimana kita mencoba untuk mengurangi penggunaan barang sekali pakai kemudian kita diminta untuk reuse gitu ya menggunakan kembali barang-barang yang bisa dimanfaatkan kemudian recycle terakhir nah jadi sampah itu diolah nah yang kita harapkan adalah ini circular economy jadi impiannya ya bagaimana sampah yang kita pakai bukan sampah maksudnya barang yang kita pakai jadi barang itu lagi gitu ya misalnya botol plastik yang kita pakai ya jadi botol plastik itu lagi gitu nah itu yang kita harapkan jadi bagaimana kita merecovery dari barang-barang yang kita pakai bisa dilihat di sini nah kemudian nah jadi pada dasarnya masalah persampahan di Indonesia itu adalah tata kelola jadi kalau tata kelolanya baik gitu ya ya tentu semuanya juga baik nah di sini kalau dari angkut sendiri kita berfokus kepada aktornya dulu kita belum fokus kepada komoditi seperti yang tadi dijelaskan Pak Kiki gitu ya bahwa kita sampai sekarang memang berfokus kepada kesejahteraan dulu dari si driver atau tokoh utama dari penanganan sampah gitu nah tapi saya sangat yakin gitu ya dengan adanya kontribusi dari pemilihan yang baik di sumber itu sangat membantu para driver kami dalam melakukan pemilihan karena driver kami tidak hanya mengangkut tapi mereka juga memilah sampah-sampah yang bisa untuk di perjual belikan nah di sini angkut untuk versi satu aplikasinya bisa diunduh di Google Play Store atau silakan di cek di beberapa kanal sosial media kita angkuts di Instagram dan lain-lainnya nah kita sekarang baru beroperasi di Pontianak sekarang kita lagi development untuk versi kedua nah jadi pada gambaran sederhananya gini sebelum bergabung dengan angkuts tuh ini tukang sampah yang kita miliki sebelumnya ya dia tidak punya kendaraan tidak punya apa keamanan untuk dalam rangka mengangkut sampah intinya pendapatannya satu jutaan ketika sebelum bergabung sama kita ini foto real as that thing nah jadi setelah bergabung sama angkuts kita kasih kendaraan rata tiga kita kasih apa perlengkapan yang safety sehingga dia bisa mengangkut sampah dengan aman nah jadi angkuts itu kita ingin menjadi connecting the trust actor gitu jadi kita ingin menghubungkan para pelaku persampahan yang ada tidak hanya tukang sampah yang ngangkut gitu ya tapi juga para bank sampah nah untuk versi kedua itu sendiri kita lagi membuat aplikasi bank sampah yang mana persampah-bang sampah yang ada itu menggunakan aplikasi kita tentu ada transaksi jual-beli disitu nah terutama untuk sama sampah yang memiliki nilai yang masih bisa diperjual-belikan atau komoditi sampah yang masih bisa diperjual-belikan nah jadi visi besar kita ya memang sulit menurut saya terlalu besar ya tapi ini mungkin terjadi ketika kita sudah step by step milestone yang sudah kita terapkan jadi kita memiliki visi bagaimana orang-orang melihat sampah itu sebagai komoditi yang memiliki value atau memiliki nilai gimana gitu kan setiap dari kita itu melihat sampah itu memiliki nilai gitu nah itu yang kita harapkan tentu kos edukasi itu yang paling tinggi ya kos edukasi itu maksudnya kos dalam rangka merubah kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki sampah di rumah nah dari history of foundation atau sejarah dari penemuan kita pembulung TPS itu mengaih sampah miskin dan tidak rapi nah jadi angkut hadir disini ingin merubah pola lama itu ingin merubah sistem pengolahan terutama di aktornya biar mereka bisa sejahtera atau bertambah status sosialnya atau bertambah penghasilannya gitu nah jadi di Pontianak kita beberapa pasi jadi masalah sampah itu hanya ada dua menurut kami di awal dan di akhir di awal ketika masyarakat tidak melihat sampah dan di akhir ketika sampah itu telah tercampur dan jadi tidak bernilai nah jadi itu efek domino gitu ya jadi setiap tahun kita diingatkan pasti dengan berita-berita bahwa sampah itu berbahaya nah jadi kita disini berfungsi untuk menghubungkan stakeholder tadi nah ini sebelum ada angkut gitu ya jadi lempong aja gitu ketika step by step ini sampah itu masuk ke TPA tapi kalau ketika sudah ada kita bagaimana kita menghubungkan dengan aktor yang ada dan kalau bisa sampahnya itu tidak langsung ke TPS atau TPA tapi diproses dulu ke aktor-aktor yang membutuhkan misalnya ada pengusaha organik yang memerlukan sampah organik gitu ya untuk jadikan apa-apa lah gitu ya jadi kita bisa menghubungkan ke mereka kita mendapatkan secara gratis dari pemasyarakat kita dibayar oleh masyarakat untuk jasa angkutannya karena sampahnya tidak terpilah tapi kita hubungkan ke mereka nah jadi itu layanan yang kita miliki nah jadi sampai sekarang model bisnis kita itu subscription ya atau kita memberikan biaya berlangganan pengangkutan setiap bulannya kepada customer kita nah ini salah satu yang kita prediksi bakalan menjadi model bisnis dari angkut itu sendiri nah jadi sampai hari ini kita juga sudah melayani per bulannya itu 2.100 lebih pengangkutan selama sebulan kemudian juga sudah ada sekitar 20 lebih pelanggan bisnis nah jadi kita juga tentu bermitra dengan beberapa pengangkut dan kemudian juga beberapa bank sampah di pemerintah kota Pontianak nah jadi ini data perjanuari ya yang sudah kita data bahwa kita mengangkut setiap hari itu 22 ton lebih perharinya atau 0,5% dari sampah Pontianak nah setiap harinya ya kita mengangkut sampah mendistribusikan sampah gitu pada maksudnya nah nah jadi kita punya konsep bagaimana pemulung itu bisa naik kelas nah jadi kita menyelesaikan masalah sampah itu di segmen distribusi pengangkutan sampah dulu kemudian kita selesaikan di sejahteraan pemulungnya baru kita bicara tentang ekosistem sampah itu sendiri bagaimana sih sampah itu bisa selesai gitu baik mungkin itu dulu kita lebih serunya mungkin tanya jawab ya saya serahkan ke moderator baik terima kasih kepada Muhammad Hafiq Bang Muhammad Hafiq Wawidik telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa sekali sebelum itu saya ingin Ibu Maria Nertaina satu Bapeda Provinsi Kalbar dari Pogja Minum dan Sanitasi Pogja PKP Provinsi Kalbar selamat datang Ibu dan Bapak Agi Nus dari Dinas PR PLH Kabupaten Bengkayang Pogja PKP Kabupaten Bengkayang dan Ibu Utin Emma Fatma ST beliau Provinsi Fasilitator Implementasi Kalimantan Barat Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman PPSP dari Balai BPPW Kalbar Kementerian PUPR yang keempat yang keempat Bapak Kasih pengendalian dan pengelolaan sampah Bapak Dr. Andes Dr. Andes Samsul Bahri dan yang kelima Bapak Ahmad Supardi Serjana Kehutanan Tuaksana Bidang Bidang Dinas ingin bertanya Silakan Tidak lupa untuk menyebutkan nama asal sekolah atau instansi pertanyaannya dan kepada siapa pertanyaan tersebut Kepada Mazaya silakan Perkenalkan dirinya terlebih dahulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mazaya asal dari SMA Negeri Tiga Pontianak Di sini saya ingin bertanya Kenapa harga produk dari daur ulang sampah seperti kotak pensil atau tas harganya lumayan mahal bisa tidak kalau harga promosinya ditekan sehingga harga produk lebih terjangkau sekian dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mazaya mungkin bisa dijawab oleh Pak Kiki atau Bang Hafiz silakan Baik terima kasih untuk pertanyaannya terima kasih untuk moderator yang memberi kesempatan menjawab pertanyaannya menarik tadi kita bicara bahwa kalau sampah dipilah harusnya bisa jadi bahan baku yang dimanfaatkan kembali dengan harga yang lebih murah seharusnya seharusnya tapi faktanya masih mahal ini pertanyaan yang menarik dengan jawaban yang tidak sederhana jadi kita tahu bahwa harga sebuah produk itu ditentukan oleh banyak faktor tidak hanya bahan baku bahan baku adalah salah satu diantaranya ada faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi seperti misalnya adakah yang mau beli kalau produk itu dibeli oleh banyak orang artinya yang menginginkannya banyak maka itu juga bisa membuat produk jadi mahal karena yang yang pengen punya banyak yang memproduksi sedikit atau produk bisa murah karena yang membeli banyak produsen bisa mendapatkan keuntungan sedikit dari setiap barang tapi karena yang beli banyak keuntungannya bisa besar artinya produsen pasti akan menghitung untung rugi ketika menetapkan harga produk harga akhir dari sebuah produk terlepas dari apa bahan bakunya bahan baku adalah satu diantara beberapa faktor yang mempengaruhi harga akhir jadi kalau misalnya harga produk daur ulang sampah itu masih mahal tentu sebabnya bisa kita cari atau kita lihat dari faktor lain berdasarkan pengalaman sebagian besar yang menyebabkan harga produk daur ulang sampah masih terasa mahal itu adalah satu pembelinya tidak banyak sehingga produk itu cenderung menjadi produk eksklusif sesuatu yang eksklusif harganya biasanya tinggi karena produsen berpikir kalau harganya murah maka dibandingkan dengan lama waktu laku terjualnya atau diperlukannya barang tidak seimbang jadi harga juga dipengaruhi oleh berapa lama investasi yang dilakukan oleh produsen akan kembali kepada si produsen kalau barangnya cepat laku mungkin harganya bisa lebih murah karena produsen bisa menggunakan uang yang diinvestasikannya untuk produksi berikutnya kemudian yang kedua yang menyebabkan harganya menjadi cenderung cukup mahal adalah proses pembuatannya belum produksi masal jadi kalau kita bicara produk salah satu yang membuat produk itu murah adalah ketika bisa diproduksi besar-besaran dalam jumlah banyak tapi kalau diproduksi kecil sedikit dengan tenaga manusia belum mesin maka nilainya akan maka biayanya akan bisa lebih besar karena biaya satuan yang dikeluarkan per proses untuk menjadikannya produk juga lebih besar nah untuk itu kalau kita ingin mendapatkan sebuah produk akhir dari pemanfaatan ulang sampah dengan harga yang dalam tanda kutip menyenangkan semua orang menyenangkan si pembuat menyenangkan si pembeli tentu ini memerlukan banyak hal dan kerjasama artinya kalau mungkin mungkin ya mungkin ini mungkin kita semua lebih senang menggunakan kotak pensil dari hasil daur ulang barangkali harganya akan jadi murah barangkali atau ketika kita semua tidak lagi berpikir untuk cari kotak pensil lain lah yang lebih menarik tanpa memperhatikan apakah ini daur ulang atau tidak tapi kemudian kita berpikir yuk cari produk daur ulang sekalian untuk membantu menyelesaikan permasalahan sampah misalnya seperti itu sehingga permintaan meningkat mungkin produk akan bisa lebih murah jadi artinya untuk sementara kita memang harus bergantung pada keputusan penjual untuk menetapkan harga dan pada akhirnya keputusan kita untuk membeli atau tidak itu akan mempengaruhi penetapan harga oleh si penjual jadi ada hubungan timbal balik kalau ditanya kenapa tidak bisa kita saya pribadi tidak bisa mengatakan kenapa ada banyak faktor tapi apakah harga bisa berubah menjadi lebih memuaskan semua orang bisa kalau setiap faktor yang mempengaruhi itu kemudian dibuat sedemikian rupa hingga harganya lebih memuaskan memuaskan untuk siapa baik membuat produsen maupun membeli terima kasih moderator baik terima kasih Bapak mungkin satu penanya lagi silahkan terima kasih oke silahkan Rafa Makayulang ya saya izin bertanya sebelumnya perkenalkan nama saya Rafa Makayulayudaris dari SMA Negeri 1 Pacitan Provinsi Jawa Timur nah disini saya mau bertanya kepada Kak Hafiz apa saja sih motivasi Bang Hafiz dalam membangun angkuts lalu selama membangun angkuts ini ada lika-lika apa saja sih dalam mengembangkannya terima kasih langsung sudah 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 silahkan sudah motivasi ya jadi pertama jawab motivasinya dulu tentu tadi saya sudah bilang history of foundation dari angkut itu sendiri atau sejarah penemuan gitu ya jadi kita melihat banyak kita melihat banyak masalah gitu ya di sistem pengolahan sampah kita nah jadi saya tuh melihat banyak data banyak statistik yang kita lihat gitu ya banyak komponen gitu kan cuma yang saya lihat terakhir yang saya lihat adalah bagaimana aktor sampah itu bisa sejahtera ya dulu ketika mereka sudah sejahtera saya yakin mereka bisa kerja dengan benar dan ditambah lagi dengan ada lima komponen tadi kan yang sudah saya jelaskan bahwa penegakan hukum juga harus tegas nah sehingga kita tidak tidak berani lagi untuk sembarangan membawa sampah atau mencampur-campurkan sampah nah jadi motivasi pertamanya adalah ingin meningkatkan status sosial yang dianggap rendah di masyarakat nah kita tahu sendiri dulu tukang ojek itu kan rendah di masyarakat kalau sekarang sudah anti-mainstream gitu ya maksudnya sangat biasa pekerjaan tukang ojek teman-teman dari daerah datang ke kota jadi ojol itu biasa untuk cari sampingan begitu juga tukang sampah nah kedepannya kita menginginkan bersama pekerjaan ini bukan jadi pekerjaan yang rendah lagi di masyarakat tapi kerjaan seperti biasanya dianggap gitu nah itu motivasi saya untuk kenapa membuat angkut nah kemudian lika-likunya nah karena ini kan model bisnis yang sangat baru model bisnis yang sangat baru dan yang paling berat adalah sangat rentan akan kebijakan pemerintah jadi banyak investor tentunya mikir-mikir mau investasi di kita apalagi kita mau ngembangkan beberapa teknologi yang tidak murah untuk pengembangannya gitu kan nah itu jadi kalau kita kena beberapa polisi dari pemerintah wah bahaya kita gitu kan apalagi Pontianak terakhir kita pitching tentang angkut kita dikasih pertanyaan yang sangat sulit menurut saya saya juga tidak bisa jawabnya gitu ya jadi kan ada di aturan pemerintah Pontianak itu sebenarnya yang angkut sampah di masyarakat itu bukan pihak swasta tapi pemerintah nah jadi katanya kalau aturan ini itu ditegakkan benar-benar apa yang angkut selakukan atau pemerintah Pontianak membuat seperti angkut apa yang angkut selakukan sekarang gitu karena bukan tanggung jawab kalian untuk ngambil sampah gitu kan nah gitu jadi itu yang beberapa yang membuat investor itu mikir-mikir mau investasi di bisnis ini jadi yang kita lakukan adalah sampai sekarang kita bootstrapping dengan dana sendiri kita ngembangkan nah pelan-pelan kita memperlihatkan data bahwa oh ternyata menda bisnis ini sangat masuk loh gitu nah itu yang lagi kita lakukan sekarang karena kita ada beberapa kali ketemu investor yang mereka belum tertarik tentang bisnis ini nah jadi kita membuktikan dulu lah gitu bagaimana model bisnis ini tetap sustainable dan juga jelas juga kan drivernya ada drivernya mendapatkan income yang besar dari kita mungkin itu ya dulu deh terima kasih terima kasih terima kasih kepada bang hapis dan pak kiki semoga penyampaian tadi penyampaian materi dan jawaban tadi memuaskan mungkin ada satu penanya lagi karena masih ada waktu mungkin dari teman-teman mapalah unstan ada yang ingin bertanya silahkan aku silahkan baik terima kasih Ferin selaku moderator yang telah memberikan waktu saya ingin bertanya kepada narasumber yang kedua bagaimana caranya untuk berpartisipasi dalam dalam lembaga angkuts karena disini rasanya tertarik sekali gitu ingin bergabung terima kasih gimana Ferin langsung kah jawab silahkan bang kalau kalau untuk sekarang kita sangat mencari tim teknis ya maksudnya kayak programmer yang bisa buat aplikasi gitu tapi kalau misalnya teman-teman di luar itu kita apa kalau hanya sekedar bergabung volunteer ya tentu kita sangat welcome gitu ya tapi kalau karena kita ini bisnis tentu harus dihitung gitu ya perbulannya berapa gitu tapi kalau hanya untuk sekedar gabung kita buat kita untuk apa meng-cover teman-teman yang sangat ingin bergabung itu kita juga ada buat namanya angkuts junior nah jadi angkuts junior jadi mereka bergabung disitu kalau ada event ya kita sama-sama ngerjainnya tapi di luar core basisnya kita karena kita tidak ada apa cost untuk apa untuk mereka gitu tapi kalau misalnya adik Irena ya tadi ya kalau mau lebih tahu tentang angkut boleh nanti kita bicarakan baik terima kasih Pak atas jawabannya terima kasih Bang atas jawabannya mungkin ada tenggapan dari Bapak atau Ibu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang hadir pada pagi hari ini Mohon izin Bu Mbak Ferin ya silakan perkenalkan saya Asnan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat disini kami tidak bermaksud bertanya namun kami memohon saran seperti sudah dibaparkan oleh Narasumber tadi bahwa permasalahan sampah ini ada di hilir dan ada di hulunya di hilir adalah bagaimana cara kita masyarakat itu memilah sampah disini kami mohon saran terutama terhadap mas Afis bagaimana transerta angkut untuk memilah sampah masyarakat para pelanggan itu memilah sampah sebagaimana kita ketahui bahwa di negara-negara maju memang kalau masalah pemilah sampah mereka sudah sangat lebih unggul seperti di Jepang kalau di Jepang kalau masyarakatnya tidak memilah sampah maka padismenya adalah sampah itu tidak akan diangkut jadi kalau di negara-negara maju pengangkutan sampah itu berdasarkan kalender misalnya hari Senin itu pakai sampah organik yang diangkut terus sampah plastik itu hari Selasa hari Rabu sampah kaca maksud kami kami meminta saran bagaimana cara mengedukasi masyarakat untuk memilah sampah karena kalau selama ini masyarakat kita tidak akan memilah sampah ya permasalahan sampah tetap tidak akan selesai terima kasih siap Pak siap mungkin nanti bisa dibantu Pak Kikia jawabnya mungkin kalau untuk saran Pak ya jadi kalau kalau untuk saran mungkin apa sebenarnya menurut saya yang paling oke dilakukan pemerintah adalah penegakan hukum karena sudah jelas hukum yang sudah ada tentang sampah ini sudah sangat jelas jadi Bapak Bapak Ibu Ibu maaf bang audionya sorry sorry aduh oke jadi saya ulangi lagi nanti bisa dibantu Pak Kiki jawabnya untuk saran ke pemerintah jadi menurut saya sebenarnya yang patut dilakukan oleh pemerintah adalah cukup menegakkan hukum karena yang menurut saya sudah sangat jelas hukum yang ada tentang pemilihan sampah nah kan teknisnya aja di lapangan gitu kan menurut saya kenapa masalah sampah ini belum saya selesai ya wajar Pak karena pemerintah kita sangat baik masih kepada masyarakat gitu dia masih belum memberikan tipiring gitu Pak ya masih belum mengasihkan tindak berdena ringan gitu ketika masyarakat buang sampah sembarangan gitu kan itulah masih baik kita masih pakai hatilah itu ya wajar menurut saya kita juga paham negara kita negara berkembang tingkat sedaran rendah tentunya perlu kos yang tinggi untuk merubah kesadaran itu nah makanya kalau dari saya yang paling gampang adalah kalau kita malas milah sampahnya ya kita seluruh orang milah sampahnya ya kita kasih tukang sampah itu pendapatan yang baik yang cukup yang UMR lah setidaknya nah kemudian dia memilah sampah itu gitu sampah itu kita buat jadi tukang sampah itu kita buat korporasi dulu jadi bagaimana perusahaan ini bisa mendapatkan apa uang yang cukup untuk menggaji si tukang pilah tadi nah itu menurut saya tapi kalau misalnya kita mengharapkan sampah itu dipilah oleh masyarakat ya tentu betul kata Pak Kiki tadi bahwa mungkin kita bukan sekarang merasakannya beberapa puluh tahun ke depan gitu kan tapi kalau untuk jangka pendeknya yang menurut saya yang paling gampang ya kita sediakan memang jasa yang pemilahnya gitu jadi bagaimana tukang sampah itu juga memilahnya di tempat yang baik sehingga sampahnya tidak masuk ke TPA nah itu kemudian juga penggiat-penggiat sampah saya sakin juga sangat banyak ya sebenarnya itu juga yang harus di tekankan Pak jadi semacam kita memberikan sebenarnya sudah sangat jelas sih di aturan itu saya lihat misalnya contoh ada beberapa apa penggiat sampah yang dapat melakukan pengurangan terhadap TPA nah sebenarnya sampah yang dari mereka kurangi itu sebenarnya bisa diklaim atau saya lupa istilahnya apa namanya gitu nah misalnya contoh teman-teman di yang usaha magot gitu ya di luar saya pernah ketemu gitu ya jadi mereka tuh ada dua menurut disini selain mereka jual beli magotnya tapi juga mereka mendapatkan saya lupa apa istilahnya dari pemerintah jadi berapa kubik yang mereka dapat kurangi sampah yang masuk ke TPA sampah organik terutama mereka tuh dapat semacam klaim gitu mereka dapat juga income dari pemerintah nah karena mereka sudah membantu dalam melakukan pemilahan ya gitu kemudian juga yang saya lihat di beberapa pemerintah terutama di Pontianak nah kita mengharapkan misalnya dana peranganan sampah itu berapa miliar gitu ya kemudian kita mengharapkan tingkat kesedaran untuk memilah sampah itu presentasinya sekian gitu nah kemudian yang saya lihat dana yang disiapkan itu sangat kecil yang saya tahu gitu ya misalnya contoh hanya sekedar untuk dana pemilihan duta lingkungan hidup gitu kan atau lain-lainnya gitu ini kan sangat kurang gitu kan nah kenapa kos edukasi itu sangat tinggi menurut saya makanya kalau kita salah arah dalam melakukan edukasi sia-sia gitu nah ini saya coba analogikan dengan bagaimana sebut saja merek gitu ya Gojek misalnya atau Shopee lah adik-adik kan suka belanja di Shopee nih nah kenapa mereka kan melakukan gratis omkir beda sama marketplace lain gitu kan masih ada omkirnya nah itu kan salah satu market akusisi yang dilakukan oleh Shopee mereka mengeluarkan uang membakar duit untuk apa mengakusisi market atau merubah perilaku atau mengedukasi para pelanggannya bahwa ngasih tahu bahwa Shopee ini punya attack line jelas omkir gitu nah itu kan perlu kos nah termasuk kita juga makanya tidak hanya pemerintah yang punya uwenang untuk mengeluarkan kos itu menurut saya tapi BUMD kita juga punya bank di sini gitu kan yang punya uang CSR dan lain-lainnya nah bagaimana mereka bisa memberikan dana untuk lingkungan hidup nah mungkin itu dulu Pak mungkin Pak Giki bisa bantu jawab baik terima kasih Bang Hafiz saya berpendapat yang perlu kita lakukan ada lima hal tapi yang perlu kita pahami dulu adalah bahwa hasilnya tidak bisa serta-merta kita lihat relatif sulit mengingat dan menimbang kondisi Indonesia tapi kita akan bisa melihatnya kalau kita konsisten menjalankan lima hal ini yang pertama penegakan hukum aturan kita ambil contoh di Pontianak ada aturan yang cukup keras diberlakukan yaitu jam membuang sampah dan setelah beberapa waktu setelah beberapa pejabat di pipiring juga akhirnya sekarang ini menjadi relatif baik jam buang sampahnya kita ya kalaupun ada pelanggaran hanya beberapa menit sebelum dan sesudah jam pemberlakuan tapi hukum ini tidak bisa efektif kalau tidak ada alternatif jadi masyarakat tetap akan memiliki resistensi dan mencari celah selama tidak ada alternatif maksudnya begini pelarangan harus disertai dengan solusi kita tidak boleh buang sampah jam 6 pagi sampai 6 sore apa solusinya misalnya seperti itu artinya masyarakat tidak merasa terkungkung oleh hukum tapi merasa bahwa hukum itu memang sebuah keniscayaan sesuatu yang harus kita taati dan ada solusi alternatif misalnya tadi kita tidak mau kita tidak sempat nih kalau buang malam terus bagaimana ya itu tadi apakah ada pihak lain yang membantu mengangkut mengumpulkannya nanti sore baru dibuang ketika jam membuang sampah sudah dibuka nah ini artinya yang ketiga yang kita perlukan kerjasama pemerintah memang secara undang-undang harus menjalankan tugas mengelola sampah tapi apakah tugas itu dijalankan sendiri menurut saya tafsir undang-undangnya masih bisa kita lihat dengan lebih fleksibel tanpa melanggar peraturan peraturan pokoknya dengan mengedepankan kerjasama dengan demikian semua pihak akan akan diuntungkan dan ini kemudian menjadi bagian dari edukasi jadi ketika kita mengedukasi yang keempat edukasi kita edukasi hukumnya kita sampaikan solusi alternatifnya kita tekankan kerjasamanya baru setelah empat hal tadi yang paling penting yang paling mendasar adalah menumbuhkan tanggung jawab tanggung jawab kepada pengguna tapi terlebih lagi kepada produsen nah ini kan yang sulit ini kepada produsen sampah mereka menganggap tanggung jawabnya sudah lepas dengan misalnya menetapkan harga tertentu yang didalamnya ada komponen biaya untuk pemulihan atau recovery atau pengguna mungkin sinyal Pak Kiki sedang gangguan baik mungkin bisa saya lanjutkan saja terima kasih terima kasih kepada narasumber keren kita Pak Kiki Priotomo dan Bang Hafiz telah memberikan sedikit ilmunya telah berbagi ilmu kepada kita semua di sini nah mungkin kita bisa ya Pak oke sudah selesai tadi saya ringkas saja hukum alternatif edukasi kerjasama tanggung jawab dikerjakan terus-menerus hasilnya akan terlihat terima kasih maaf tadi terputus baik Pak terima kasih banyak mungkin saya tutup dulu untuk sesi sisi pertama tentang subtema pentingnya membentuk perilaku pila oleh sampah nah untuk narasumber kita yang ketiga yaitu Bang Rio Afiat yang akan membahas tentang kampanye penggunaan Tumblr Zero Waste Lifestyle Assalamualaikum selamat pagi Bang Rio Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sebelum itu saya akan membacakan CV dari Bang Rio Bang Rio merupakan pegiat konservasi dan lingkungan juga merupakan anggota luar biasa Mepalauntan pengalaman beliau lahir di sungai 18 November tahun 1951 pengalaman beliau pernah menjadi pendamping perhutanan sosial BPSKL regional Kalimantan untuk desa Nangalau priode Juni sampai Desember 2018 dan Mei Desember 2019 dan program specialist to community development and local regulation in village forest conversation program Inangalau Kaposulu 2009 sampai 2021 dan masih banyak lagi untuk pemaparan materi dari Bang Rio silahkan waktunya selama satu jam bang baik terima kasih selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam mudah-mudahan suara saya jelas 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 oke mudah-mudahan kita sehat semua memang mempertanyakan kabar kita masing-masing pada rekanan teman-teman rekanan kerja segala macam sekarang sudah bukan menjadi satu hal yang hanya basa-basi jadi betul-betul mempertanyakan kabarnya semoga dalam keadaan baik-baik saja demikian hanya dengan rekan-rekan panitia narasumber dan peserta pada webinar yang diselenggarkan oleh Mapa Launtan pada pagi hari ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Kiki beliau adalah senior kita semua di dalam urusan lingkungan saya kenal betul sama beliau kebetulan mahasiswa beliau juga pernah berkegiatan di desa dampingan kami di Komposul 2019 kalau tidak salah kurang lebih 53 orang Pak Kiki ini kita tahu banyak sekali berkesimpung di dunia lingkungan termasuk perihal sampah saya ingat tahun lalu kami juga pernah membangun komunikasi berkolaborasi untuk mengatasi sampah yang ada di Kota Pondianak dengan fakultas teknik khususnya jurusan teknik lingkungan waktu itu kita sudah datangkan ekspert dari Amerika kebetulan ketemu langsung dengan Pak Dekan di Fakultas Teknik itu menjadi awal yang baik saya pikir untuk membantu pemerintah Kota Pondianak khususnya dalam hal penanganan sampah terutama di sungai terutama sampah plastik kita juga sudah sonding sudah sampaikan ke Bapak Wali Kota waktu itu beliau sangat mendukung sangat support sangat antusias dengan adanya inisiasi program yang akan kita lakukan cuma keburu COVID jadi tenaga ahli kita ekspert kita yang dari luar negeri juga tidak tidak bisa untuk datang ke Kalimantan Barat Pondianak untuk sementara ini kaitannya dengan sampah terutama sampah plastik saya katakan karena tidak semua sampah merugikan sebetulnya yang menjadi fokus kita adalah sampah plastik yang memang pada dasarnya sulit sangat sulit untuk diurai oleh kita baik melalui intervensi manusia ataupun secara alami baik di slide yang pertama saya selalu menampilkan halaman pertama dengan tampilan seperti ini selalu menggunakan bahasa bangga menjaga alam Indonesia bangga menjaga hutan Indonesia ini dalam rangka untuk memperpanjang umur bumi kita nah kemudian di sebelahnya saya saya kasih judul zero waste lifestyle artinya gaya hidup dengan mengurangi memproduksi sampah mengurangi penggunaan wadah sekali pakai dalam rangka apa yaitu dalam rangka bersama-sama menjaga bumi menyelamatkan alam kita semua lanjut saja oke tadi sudah sudah juga dikenalkan saya kebetulan bekerja di lembaga non-profit lembaga swasta yayasan yaitu penestari ragam hayati dan cipta pendasi yang fokus pada pendampingan masyarakat dan kegiatan konservasi di Kabupaten Kapos Luluk lanjut oke sebelum saya membahas mengapa zero waste lifestyle ini menjadi penting saya sekilas akan menjelaskan mungkin menambahkan dari narasumber yang sebelumnya seperti apa kondisi sampah kita ini saya tampilkan ternyata sudah sebegini parah next saja nah menurut world economic forum bahwa khususnya di laut lebih dari 150 juta ton khususnya sampah plastik bayangkan seberapa luas laut kita di dunia ini nah dengan sekian luas laut yang ada di dunia ini 150 juta ton habitatnya adalah tercemar oleh sampah kemudian setiap tahun sampah plastik khususnya di laut meningkat 8 juta ton belum lagi kita ngomong sampah di darat bagaimana dengan kondisi di Indonesia nah khususnya di Indonesia saya mendapatkan data tahun 2019 bahwa sampah yang diproduksi oleh negara tercinta Indonesia 190 ribu ton setiap hari bayangkan saja kalau kita kali satu bulan kita kali lagi menjadi satu tahun luar biasa sampah nah ternyata kondisi yang terjadi sekarang adalah Indonesia tidak tidak bukan tidak ya tapi belum sampai kepada solusi kongrit untuk mengatasi permasalahan sampah saya yakin sudah juga dijelaskan oleh pembicara sebelumnya bahwa manusia memang tidak bisa dipisahkan dengan sampah semakin banyak manusia semakin bertumbuhnya penduduk maka sampah juga akan meningkat ini sejalan dengan pertumbuhan penduduk karena satu orang saya bisa pastikan pasti dalam satu hari dia memproduksi sampah nah yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana mengelola memanajemen sampah ini supaya menjadi produktif salah satu upaya yang dilakukan oleh komunitas-komunitas penduduk lingkungan pemerintah para pegiat-pegiat lingkungan adalah dengan mengkampanyakan zero waste lifestyle yaitu gaya hidup dengan mengurangi produksi sampah next oke mengapa zero waste menjadi penting kita lihat apa yang disebabkan oleh sampah plastik terutama untuk satwa-satwa yang ada di dunia 2015 kita ingat betul bahwa ada satu sedotan masuk ke dalam hidung pura-pura ini menjadi perhatian kita yang luar biasa sangat prihatin kita melihat satwa-satwa yang sebenarnya tidak bersalah menjadi korban akibat aktivitas yang dilakukan oleh manusia kemudian 2018 juga terjadi paus menelan 80 buah kantong 80 kantong plastik yang kemudian akhirnya dia tidak bisa diselamatkan mati kemudian 2009 juga kita ingat tutup botol bayangkan saya yakin tutup botol ini pasti akibat ulah yang disebabkan oleh manusia masuk ke dalam dimakan oleh satu ekor burung kemudian akhirnya dia juga mati next nah kemudian yang terbaru di Wakatobi pada tahun 2018 kurang lebih tiga tahun yang lalu si ikan paus ini mati disebabkan oleh dengan memakan sampah plastik mungkin salah satunya adalah botol atau tumbler yang menjadi bahasa kepinia ini yang menjadi alasan mengapa kita penting untuk mengubah gaya hidup menjadi manusia-manusia yang sangat minim mengurangi manusia yang minim memproduksi sampah sekali lagi saya katakan salah satu hal yang paling baik yaitu untuk mengubah gaya hidup menjadi zero waste lifestyle lanjut oke pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan sebagai kaum milenial apa peran yang bisa kita ambil untuk menyelamatkan bumi ini lanjut nah saya bekali-kali menyinggung zero waste lifestyle apa sih maksudnya kita harus paham dulu karena ini bahasa asing baik secara sederhana zero waste lifestyle itu bisa kita maknai sebagai gaya hidup dengan menerapkan upaya pengurangan memproduksi sampah yang tentu semakin banyak kita memproduksi sampah akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitar kita pengertian yang lain juga merupakan gerakan untuk menghasilkan sampah dengan cara mengurangi gerakan untuk tidak menghasilkan sampah dengan cara mengurangi kebutuhan kemudian menggunakan kembali dan menaruh ulang saya katakan di awal bahwa manusia bisa dipastikan tidak bisa terlepas dari yang namanya produksi sampah sekali lagi manusia adalah produsen utama yang memproduksi sampah kita katakan sampah rumah tangga sampah produksi itu disebabkan oleh proses-proses pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia next ya mengapa penting nah artinya mengapa penting untuk mengubah perilaku kita dengan tetap memproduksi sampah tapi dikurangi kita sulit mengatakan tidak boleh kita tidak boleh memproduksi sampah saya katakan itu sulit bahkan di setiap rumah juga bisa dipastikan setiap hari pasti memproduksi sampah mengapa penting untuk mengubah kaya hidup menjadi zero waste lifestyle itu tadi tujuan utamanya adalah mengurangi nah jadi tidak memutus tidak memutus produksi sampah atau tidak menghentikan adanya sampah itu sulit tapi dengan cara gaya hidup seperti ini kita bisa mengurangi dan mengeliminasi sampah tentunya manfaat utama yang paling dikasakan adalah produksi sampah menjadi berkurang saya katakan di kota Pontianak ini rata-rata per hari 390-400 ton sampah yang diproduksi di kota Pontianak itu terdiri dari sampah produksi sampah 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 pabrik sampah sampah rumah tangga belum lagi kita ngomong sampah-sampah yang lain kan sampah masyarakat sampah kampus misalnya kalau ada lanjut mengapa penting untuk mengubah gaya hidup menjadi zero waste lifestyle nah ini tentu kita menjadi harapan bersama bahwa dapat mengeliminasi sampah sampah yang tidak bisa digaruh ulang sampah yang bisa dijadikan kompos sampah yang bisa dimusnahkan dan sebagainya yang dirangkum menjadi satu yaitu sampah yang dapat menjadi ancaman kesehatan manusia alam hewan maupun tanin bumi ini nah artinya manusia ada pelaku utama yang memproduksi sampah dan manusia juga yang bisa menentukan membuat solusi untuk mengatasi atau mengurangi produksi sampah baik oke selain manfaat untuk alam manfaat untuk bumi ini ada manfaat lain yang akan kita dapatkan dengan dengan membiasakan gaya hidup zero life zero waste lifestyle itu tadi manfaat yang pertama yaitu lebih trendy nah anak-anak teman-teman milenial sekarang saya perhatikan kadang-kadang kuliah bawa minum bawa botol dari rumah ya kan sudah mulai bergeser dari membeli minuman kemasan di pasar di warung sudah mulai berubah gaya hidupnya dengan membawa botol minuman dari rumah bukan hanya minuman tetapi juga membawa makanan dari rumah dan itu bukan menjadi satu yang tabu sekarang sudah menjadi gaya hidup dan menjadi trendy demikian juga teman-teman yang sudah di dunia pekerjaan di kantor-kantor sudah membiasakan untuk membawa minum dari rumah membawa makanan dari rumah tentu dengan wadah yang yang awet dan tahan lama wadah yang tidak sekali pakai kemudian dari sisi ekonomi dari sisi finansial kita juga bisa berhemat betulnya bayangkan kalau kita satu hari minum 1,8 liter air kemudian kita membeli 3 botol botol minuman yang 600 liter artinya kita sudah menyumbang 3 botol 3 sampah dari botol yang sudah kita beli kalau kita membawa minum dari rumah maka kita sudah berhemat dari sisi finansial kita juga menghemat sampah di lingkungan kita 3 botol paling tidak lanjut kemudian mengasah kemampuan planning nah ini menjadi penting bahwa kita sebelum berangkat dari rumah ke kampus ke kantor kemana dalam perjalanan misalnya kita sudah memprediksi kita misalnya membutuhkan minum berapa banyak maka kita akan mempersiapkan dari rumah katakanlah satu hari satu orang bisa minum 1,8 liter artinya kalau kapasitas botol minuman kita 600 mililiter maka kita harus siap dengan 3 botol minuman atau kita harus mengetahui dimana spot-spot untuk isi ulang botol minuman nah ini menjadi penting untuk mengasah kemampuan perencanaan hanya dengan sebuah botol minum kita sudah bisa belajar bagaimana memplanning perjalanan atau kegiatan kita sehari next oke fokus pada produk berbahat plastik yang berkualitas saya katakan demikian tentu ketika kita membicarakan tempat atau ada sekali pakai tidak mungkin kita membeli produk-produk yang hanya bertahan satu atau dua hari katakanlah salah satu jenis produk dia memberikan garansi seumur hidup kalau pecah diganti itu bagian dari upaya-upaya mereka untuk mengurangi sampah plastik lanjut tidak ada sisa makanan nah kadang-kadang menjadi kebiasaan kita saya tidak tahu daerah lain kalau di kota Pontianak saya perhatikan di warung-warung kopi kadang-kadang membeli minum satu botol tapi tidak habis nah itu sudah menjadi mubazir kan pertama dia membeli minuman kemudian tidak habis mubazir kemudian dia juga menyumbang satu sampah untuk alam kita tetapi ketika kita membawa dari rumah minumankah makanan paling tidak tempatnya tidak menjadi sampah walaupun ada makanan sisa itu bisa menjadi pupuk dan kita bawa pulang lagi ke rumah jadi dari perspektif agama juga sebetulnya ini sangat baik tidak memproduksi makanan sisa segala macam kemudian gaya hidup sehat mengurangi resiko kontaminasi penyakit dari kemasan kita tahu saat ini serba sulit kita sedang dihadapkan dengan masa-masa yang serba terbatas kadang-kadang untuk belanja ke warung kita juga harus hati-hati dengan kita membawa makanan dari rumah minuman dari rumah menggunakan tumbler dan lain sebagainya setidaknya kita sudah mengurangi resiko kontaminasi dari kemasan-kemasan yang dipajang di warung gitu artinya kita yakin betul bahwa wadah yang kita gunakan karena dari rumah kita yakin dicuci diproses dibersihkan dengan baik maka insyaallah ini akan menjadi menjadi penghalang untuk kita terpatar terkontaminasi dari segala jenis penyakit terlebih lagi dari penyakit yang saat ini sedang mewapak kemudian yang paling penting juga yaitu mengurangi resiko pemanasan global dan ancaman bencana alam kita tahu di kota Pontianak ini dalam beberapa hari terakhir sering terjadi hujan dan saya ingat tiga hari yang lalu kalau tidak salah hampir di setiap jalan di kota Pontianak ini banjir nah dinas kebersihan saya perhatikan bahwa peralatan lengkap untuk mengumpulkan sampah-sampah yang ada di parit-parit di sungai-sungai di got-got yang menyebabkan tersumpatnya saluran air nah itu menjadi contoh kecil saja sebetulnya bahwa sampah ini juga menjadi menjadi sumber utama gitu ya sumber utama penyebab masalah banjir misalnya atau panah lonsor dan lain sebagainya dengan kita mengubah gaya hidup menjadi hemat sampah maka kita tidak tidak menyumbang terjadinya pemanah tidak menjadi salah satu penyebab ancaman bencana alam next oke yang terakhir saya pikir manfaat lain dengan mengubah gaya hidup bebas sampah yaitu menjadi kreatif nah hanya dengan satu buah botol dan satu wadah makanan saja yang kita bawa dari rumah gitu kan itu akan mengasah tingkat kreatifitas kita misalnya bagaimana sampah ini menjadi pupuk kompos katakan bagaimana sampah ini menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis misalnya kalau memang sudah terlanjur memproduksi botol bagaimana botol ini tidak menjadi sampah bisa menjadi salah satu apa namanya tempat untuk mengembangkan budidah sayur misalnya dengan cara hidroponik dan lain sebagainya nah ini akan menjadikan tingkat kreatifitas kita meningkat next apa dampak yang dihasilkan tentu ini dampak positif ketika kita sudah komitmen untuk mengubah gaya hidup kita menjadi zero waste lifestyle yang pertama yaitu tidak ada lagi ancaman bagi satwa yang disebabkan oleh gas biaya tanah tentu yang disebabkan oleh sampah-sampah misalnya kita lihat tadi di slide awal saya menjelaskan bahwa banyak satwa-satwa yang menjadi korban atibat perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab dengan membuang sampah ke sungai kemudian hanyut ke laut dan lain sebagainya dengan kita menerapkan gaya hidup bebas sampah maka kita bisa pastikan satwa-satwa yang sebetulnya juga akan menjadi bahan konsumsi kita akan aman dari zat-zat yang mengandung racun yang disebabkan oleh sampah itu kemudian tidak ada lagi ancaman bencana banjir lonsor dan lain sebagainya nah sebagaimana yang saya jelaskan di awal bahwa sampah juga menjadi bagian penyebab utama terjadinya banjir lonsor kemudian bencana-bencana alam yang lain kemudian dengan menerapkan zero waste lifestyle ya kan dengan menggunakan botol dan tempat makan sendiri bawa dari rumah kita juga mendukung dalam upaya mewujudkan kota negara dan alam kita bebas dari sampah tidak usah muluk-muluk kita bicara kota Pontianak saja bayangkan kalau 15.000 warga Pontianak menerapkan gaya hidup bebas sampah maka saya yakin sampah-sampah di kota Pontianak akan aman akan terkelola dengan baik lanjut yang paling penting untuk alam ini juga bahwa dengan menerapkan gaya hidup bebas sampah kita membantu memperlambat pemanasan global atau membantu memperlambat perubahan iklim yang disebabkan oleh banyak faktor sebetulnya penerbangan kemudian illegal logging deforestasi degradasi termasuk sampah juga berpengaruh terhadap perubahan iklim bagaimana memulai ini menjadi pertanyaan penting ketika kita sudah memahami bahwa alam butuh kita alam butuh gaya hidup yang lebih lebih humanis alam membutuhkan manusia-manusia yang menjadi pemberhati lingkungan menjadi pemberhati alam bagaimana cara memulai yang pertama adalah pertama yang harus dan ditekankan bahwa kita harus sadar bahwa kita hanya punya satu bumi sekali lagi kita hanya punya satu bumi untuk kita hidup maka kita harus bertanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan hidup di muka bumi ini kita tahu bahwa bumi ini sudah sangat tua bumi ini sudah bungkuk dan lain sebagainya maka yang paling bertanggung jawab untuk mempertahankan keberlangsungan hidup bumi bumi adalah manusia tidak mungkin kita memberikan tanggung jawab kita kepada makhluk yang lain sementara manusialah yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini kemudian yang kedua adalah bahwa hanya manusia yang bisa menjelamatkan bumi kemudian hanya manusia yang bisa melakukan perubahan gaya hidup menjadi produsen sampah dari produsen sampah menjadi zero waste lifestyle menjadi manusia-manusia yang memiliki gaya hidup yang sehat hanya manusia jadi tidak mungkin kita memberikan mandat ini memberikan tanggung jawab ini kepada makhluk lain lanjut nah yang paling penting adalah mulai dari diri sendiri dengan mengurangi menggunakan wadah sekali pakai dengan menggunakan selalu bekal minum dan makanan dari rumah next nah untuk kaum milenial jika bingung misalnya mau mulai dari mana maka di kota Putianak saja sudah banyak komunitas komunitas penyelitian komunitas yang dengan keadaan sampah kita bisa bergabung dengan komunitas untuk melakukan aksi misalnya untuk melakukan kampanye untuk melakukan penyadar tahuan dan lain sebagainya kemudian yang terakhir yaitu zero waste home nah ini ini salah satu pengamat sampah seorang profesor mengatakan paling tidak ada lima rumus untuk mengendalikan sampah nah yang pertama reverse mengurangi ya kan kita tidak bisa menghentikan produksi sampah tapi hanya bisa mengurangi yang satu hari kita bisa produksi sampah lima kilo nah sekarang kita kurangin jadi satu kilo atau dua kilo kemudian menggunakan kembali sampah-sampah yang sudah kita pilih ini bisa kita gunakan untuk apa misalnya menjadi pupuk kompos misalnya menjadi wadah untuk budidaya sayur dan sebagainya kemudian daur ulang banyak sekali komunitas-komunitas yang berkembang di kota Kondiana ini mendaur ulang sampah menjadi produk yang merilai ekonomis kalau tidak salah saya salah satunya ada di Mendawai Kampung Mendawai dan di ada komunitas-komunitas masyarakat yang dia mengembangkan usaha-usaha berubahan sampah yang bisa dilakukan ulang tentunya kemudian bisa juga dengan menggunakan zat-zat lain tambahan-tambahan lain untuk menjadikan pupuk atau membusukkan sampah yang diproduksi menjadi pupuk kompos dan lain sebagainya next saya pikir ini slide terakhir bahwa kita bertanggung jawab untuk menyelamatkan bumi sebab tidak ada bumi yang lain untuk kita hidup itu pernyataan terakhir dari saya teman-teman mudah-mudahan kita bisa bersama-sama pelan-pelan untuk paling tidak mengurangi produksi sampah di setiap rumah-rumah kita di setiap kegiatan di setiap aktivitas kisah saya ingat salah satu teman saya yang bekerja di lembaga dia setiap kali kegiatan entah itu meeting dalam dalam kantor mereka dalam lembaga mereka atau mengadakan kegiatan webinar seminar dan sebagainya siapapun yang hadir mereka selalu mengingatkan untuk membawa botol minum sendiri jadi mereka tidak menyiapkan minuman dalam kemasan kalaupun disuguhkan makanan dan minuman selalu menggunakan bahan-bahan yang bahan tidak sekali pakai saya juga diingatkan oleh teman saya bahwa budaya kita di Indonesia sebetulnya dalam menyuguhkan minuman adalah bukan dengan minuman kemasan sekali pakai tetapi dengan menggunakan gelas kaca nah itu menjadi budaya yang saya pikir saat ini sudah mulai berkurang kadang-kadang kalau ada tamu misalnya lebaran natal segala macam kita berpikir lebih praktis beli jahk aqua beli aqua gelas segala macam dalam satu hari saja kadang-kadang kalau tamu kita datang ke rumah ramai kita sudah menyumbang satu kotak satu dus gelas gelas minuman dari rumah kita kira-kira begitu Perin terima kasih kesempatannya baik terima kasih Bang Rio sangat luar biasa sekali menyampaikan materi Bang Rio mengenai Zero Waste Lifestyle disini saya mendapatkan poin penting bahwa banyak sekali manfaat yang dapat kita terapkan di Zero Waste Lifestyle ini salah satunya menerapkan hidup sehat gaya hidup hemat dan memperlambat penganasan global memulai Zero Waste Lifestyle dapat dilakukan dengan sendiri di rumah bisa dengan 5R atau refuse reduce reuse recycle dan road oke terima kasih mungkin selanjutnya akan kita panggil materi keempat kita atau materi terakhir kepada Bang Jerry Halo Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 saya akan membacakan CV singkat dari Bang Jerry nah beliau merupakan presiden si Engel Pontianak beliau lahir di Pontianak 23 Oktober 1999 beliau merupakan beliau mengenyam pendidikan di fakultas teknik jurusan teknik sipil pengalaman komunitas beliau di si Engel Pontianak yaitu komunitas peduli sosial lingkungan terutama pencugahan kerusakan lingkungan air di Keep at Borneo komunitas yang bergerak di bidang lingkungan pariwisata kebudayaan pendidikan dan yang berkaitan dengan pengembangan peran pemuda dan yang ketiga pengalaman komunitas beliau adalah Yale Kalbar atau komunitas sosial yang merupakan agen pelawan pelosop nah selanjutnya mungkin silahkan kepada Bang Jerry untuk menyampaikan materi kurang lebih selama 30 menit silahkan Bang oke terima kasih kepada saudara Perin sebelumnya apa kabar buat semuanya saya rasa kita masih berada di semangat kemerdekaan karena baru saja kita merdeka yang ke 76 tahun bangsa kita saya harap kedepannya kita sama-sama bisa menyuarakan sustainability development goals ini atau perkembangan berkelanjutan yang mana memang diusung dari seluruh negara termasuk Indonesia kita bersama-sama biar bisa mengujudkan ini pada tahun 2030 nantinya oke baiklah sebelum itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh disini saya izin share screen untuk materi saya ya Mbak Ferin apakah sudah terlihat dengan jelas sudah kelihatan Mbak jelas oke baik baiklah pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya disini saya Gery Marfahiko akan memberikan materi dan juga saya menyempatkan untuk memberikan salam hormat kepada Bapak Kiki Rio Tomo beliau adalah dosen salah satu dosen terbaik di fakultas kami fakultas teknik di Presidik Tanyumpura dan juga kemateri sebelumnya halo Bang Hafis dan Bang Rio baiklah sebelum itu disini saya merupakan presiden dari Singel Puanti Anak karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang tadi saya merupakan press graduate dari S1 program studi teknik sipil yang mana kemarin baru selesai melaksanakan sidang juga dan juga sudah mendaftarkan wisuda untuk program studi serata satu di Pakultas Teknik Universitas Nyumpura di program studi teknik sipil yang mana saat ini saya juga mengembang tugas sebagai presiden Singel Puanti Anak tahun 2020-2021 yang mana Singel Puanti Anak sendiri itu merupakan sebuah movement sosial lingkungan yang diperkasai oleh Pemuda Pudi Kota Puanti Anak dalam menggerakan waste management dan juga sampah lautan seperti itu baiklah sebelum itu disini saya mungkin mengajak para hadirin sekalian teman-teman SMA untuk menyusun ini bisa dikirim lewat chat oke saya minta partisipasinya dulu sebelum saya melanjutkan karena dari segala materi yang sudah disampaikan oleh Pak Kiki tadi dan juga Pak Bang Hafiz Bang Rio saya rasa teman-teman sudah ngerti bagaimana kita harus bersikap terhadap lingkungan dan bagaimana kita agar bisa menjaga dan melestarikan lingkungan dengan sistem Zero Waste Lifestyle tersebut nah Zero Waste Lifestyle tadi berkenaan dengan enam kriteria ini enam kriteria ini mungkin teman-teman sekalian bisa susun urutkan yang mana dulu harusnya seperti itu oke apakah sudah ada di kolom chat oke gimana boleh disusun nomornya saja ini adalah salah satu urutan gimana cara kita untuk mengujudkan Zero Waste Lifestyle seperti tema kita pada hari ini tema saya tema penyampaian materi saya pada hari ini karena saya rasa teman-teman tadi sudah mendengar nih berbagai macam informasi mengenai gimana caranya kita untuk menjaga lingkungan termasuk Zero Waste Lifestyle yang disampaikan oleh Bang Rio sebelumnya nah untuk sebagai tes ringan sebelum saya lebih dalam menjelaskan mengenai Zero Waste Lifestyle dan juga bagaimana upaya aplikatif realitanya saya ingin mengajak teman-teman bisa menyusun terlebih dahulu sebagai bentuk pre-test seperti itu oke gimana gak apa-apa gak boleh gak apa-apa gak apa-apa salah suara itu yang penting mencoba dulu mungkin teman-teman panitia mau mencoba silahkan mbak Ferin udah senyum-senyum sendiri nih kalau mau sounding juga boleh ini mas Indra ini nampaknya juga lagi berusaha buat newson gimana saya tunggu satu menit lagi ya oke udah masuk nih dari mas mazaya ya mas atau mbak nih mas ya mas mazaya cewek oh cewek ya maaf mbak mazaya udah satu menit udah satu menit saya kasih kuncinya ya tulunya jadi yang harus dilakukan adalah pertama kita pencegahan selanjutnya selanjutnya minimalisasi nah terbalik tadi itu oleh mbak mazaya minimalisasinya agak terakhir harusnya minimalisasi setelah itu baru reuse setelah reuse digunakan kembali baru recycle setelah recycle baru masuk ke energi recovery dan yang terakhir disposal atau pembuangan akhir karena kita sebagai generasi yang melanjutkan perkembangan dunia dalam hal ini adalah menjaga lingkungan kita harus mencegah dulu mencegah dalam arti kita harus menyediakan barang-barang yang bisa digunakan kembali barang-barangnya seperti apa reusable barang-barang reusable itu apa contohnya tumblr seperti yang disampaikan oleh bang rio tadi tidak hanya tumblr tapi masih banyak lagi nanti saya akan jelaskan satu persatu oke setuju oke saya rasa setuju ya teman-teman SMA baik ini yang saya maksudkan dengan sustainable development goals atau SDGs yang mana kita bersama-sama termasuk negara Indonesia ingin mewujudkan sustainable development goals ini terwujud pada tahun 2030 nah dari sekian banyak ini kami dari single pontianak mengasuh SDGs khususnya yang terlampir pada slide berikut ini juga berkaitan dengan dalam rangka waste management dan sampah lautan dan termasuk juga manajemen dari sampah yang ada di sekitar kita yang nantinya akan menjadi waste material yang lari ke lautan maka daripada itu untuk melakukan pencegahan perlu gandingan bersama tidak hanya dari single pontianak saya dan teman-teman tapi juga teman-teman SMA yang akan menjadi penerus kami seperti itu oke nah sebelum saya lebih dalam menjelaskan mengenai bagaimana contoh aplikatif kita untuk menjaga lingkungan saya akan memberikan cuplikan video yang mana menjadi hal yang terjadi saat ini di Indonesia dalam penanganan sampah mari kita saksikan oke gak gerak ya oke kalau gitu gak apa-apa kita lanjut aja ke materi baik ada pun tema yang akan saya sampaikan disini adalah buy-buy single use plastic for zero waste yang mana zero waste ini terkendala masalah sinyal ya sebentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman peserta webinar mohon tunggu sebentar karena pemateri kita sedang dalam gangguan sinyalnya oke sekarang udah terlihat ya sudah terlihat bang silahkan bang ya maaf tadi terkendala masalah laptop saya seperti ini bukan masalah sinyal tapi makasih mbak Pirin sebagai satu moderator udah melanjutkan ke acara ini baiklah ini adalah video yang mana kita dapat saksikan fenomena sampah yang ada di Indonesia yang ada di Indonesia ini mencapai 26 ton per hari setelah pantai itu tadi terdiri sampah kiriman ini giliran pantai sanur dan pantai lain yang ditemui sampah kurang dari lima menit saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak sampahnya datang dari laut kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta kalau sampah itu datangnya dari Jakarta sampah itu datang dari Jakarta sampah itu sampah-sampah oh man it's freaking strong Indonesia sering banget ketemu pacar yang tahun 80-an nah itu mungkin indomie yang kita makan waktu kita masih SD sampai ke sini Donald Trump oke miris banget bukan kita sudah 76 tahun merdeka tapi pengendalian sampah dan bagaimana cara kita untuk memilah dan mencegah masih kurang di Indonesia hal ini akan berdampak kepada satwa terutama adalah satwa yang ada di laut satwa yang ada di laut itu akan kita makan yang mana satwa itu sudah tercemar yang namanya mikroplastik mikroplastik itu didapatkan dari sampah plastik yang mengaliri yang masuk ke daerah lautan ketika sampah plastik itu masuk ke daerah lautan dan terpecah-pecah menjadi mikro kecil dinamakan mikroplastik masuk ke tubuh ikan dan masih banyak lagi dan ikan tersebut kita makan konsumsi nah hal inilah yang akan merusak kita yang dapat merusak tubuh kita merusak kesehatan kita bisa menyebabkan kanker dan masih banyak lagi penyakit hal inilah yang membuat keadaan gaya hidup di Indonesia itu sebenarnya masih kurang optimal dalam rangka untuk melakukan pencegahan terhadap limbah atau sampah terutama sampah plastik yang mana seperti kita tahu sampah plastik itu baru bisa terurai sekitar 50 sampai 100 tahun dan untung rokok itu juga selama 10 tahun sedangkan soft drink kaleng itu pada usia 80 sampai 100 tahun baru bisa terurai seperti itu atau terdegradasi dari data jambik pada tahun 2015 Indonesia sempat menempati peringkat kedua penyambang sampah sebanyak 10,1% sampah plastik di biaya yang tidak terkelola berasal data binatnik wajib di Jakarta di tahun 2019 menunjukkan sampah di Kajak dalam 1 hari di 7.500 ton 14% dari jumlah tersebut atau sekitar 1.000 ton merupakan sampah plastik yang didominasi oleh plastik sekalipada polemik sampah plastik ini berujung pada kebijakan pemerintah di Jakarta yang melarang penggunaan kata plastik mulai 1.000-2.000 nah polemik yang terjadi saat ini ialah sampah plastik yang mana di Jakarta sebanyak 7.500 ton per hari yang mana itu setara dengan 35 kali hius ikan kiu besar yang ada di lautan hal ini tentu saja akan sangat berdampak terhadap lingkungan dan kualitas masyarakat yang berada di pinggiran tempat pembuangan akhir khususnya di daerah DKI Jakarta DKI Jakarta sebagai contoh kita atau wajah utama Indonesia yang mana beberapa tahun yang lalu menyandang galar sebagai ibu kota negara Indonesia hal ini saja tidak bisa menangani sampah bagaimana dengan daerah-daerah lainnya yang masih kurang dalam hal peraturan dan juga masih banyak lagi yang masih harus dikontrol dan inilah adalah bentuk dan wujud Indonesia gaya hidup gaya hidup orang Indonesia saat ini dapat kita lihat bersama berikut adalah gaya hidup konsumtif masyarakat Indonesia yang masih membeli barang tanpa membawa tote bag tempat yang bisa digunakan kembali reusable plastic bag dan masih banyak lagi nah maka daripada itu disini saya mengajak kita bersama-sama harusnya kita mengikuti contoh yang saat ini sudah terjadi di daerah negara Eropa Barat yaitu beralih kepada penggunaan tote bag saat berbelanja dan juga menggunakan paper bag seperti yang dapat kita lihat pada slide berikut berikut adalah fenomena yang terjadi berdasarkan informasi yang saya dapatkan bahwa Indonesia merupakan negara kedua terbesar menyumbang sampah setelah China sedangkan Indonesia merupakan negara maritim seperti itu negara maritim yang harusnya menjadi contoh buat seluruh dunia sedangkan kita sebagai negara maritim saja tidak bisa menjaga lingkungan karena efek dari pembuangan sampah yang banyak terjadi akhirnya dibuang ke lautan jadi sampah yang tadinya menggunung di TPA tapi tidak hanya di TPA masih banyak juga masyarakat yang membuang ke lautan maka daripada itu harusnya kita menjaga lautan dan juga bagaimana cara kita untuk melakukan pencegahan agar tidak membuang sampah sembarangan dan melakukan pemilahan saat kita akan membuang sampah seperti itu dengan tema kita pada pagi hari ini adalah tentang pandemi dan lingkungan yang mana saat kita berbelanja online selalu membeli barang yang mana barang itu di packaging dengan kemasan plastik hal ini juga sesuai dengan artikel yang saya ambil ini pada 14 Januari sesuai dengan publishnya itu 14 Januari 2021 tercatat bahwa selama pandemi aktivitas berbelanja online meningkat hingga 30% hal ini tentu saja akan meningkatkan lagi dari limbah plastik dan sedangkan untuk penanganannya sendiri dari limbah plastik itu masih kurang untuk Indonesia berikut adalah sampah Jakarta yang mana berdasarkan artikel ini setiap harinya itu ada sebanyak 6.270 ton sedangkan berdasarkan artikel sebelumnya ada sebanyak 7.500 ton perharinya sampah yang dihasilkan oleh DKI Jakarta itu hanya untuk khusus provinsi DKI Jakarta bagaimana dengan provinsi lainnya sedangkan penanganan dan pemilahan sampah saja masih kurang seperti untuk sampah yang berjenis organik dan non-organik kita masih membuang sampah itu dalam satu tempat pembuangan akhir nah saya mengajak kepada teman-teman SMA nantinya bisa memilah untuk memilah dulu sebelum melakukan pembuangan inilah yang dimaksudkan dengan Zero Waste Lifestyle yaitu kita bukan Zero bukan berarti mengenolkan tetapi kita melakukan peminimalisiran pembuangan dan mengelola kembali sampah tersebut agar dapat digunakan untuk produk-produk dan dapat dianekaragamkan menjadi produk baru yang dapat dijual bernilai ekonomis dan ini berdasarkan penjelasan dari The Plastic Waste Management Rules 2016 bahwasannya menetapkan dari badan lokal perkotaan harus setidaknya itu melarang kurang dari 50 mikron plastik tas dan tidak memungkinkan penggunaan daur ulang pasif untuk kemasan makanan minuman atau etabless yang dapat dilakukan sebuah negara tapi bagaimana kondisi negara Indonesia yang terjadi saat ini tentu jelas kita masih kurang untuk penanganannya maka daripada itu kita harus memulai dari diri kita masing-masing nah berikut adalah sampah plastik laut dan target perilaku yang mana sebenarnya pemerintah Indonesia sudah melakukan pergerakan dengan cara memberikan suatu aturan yang dapat kita lihat bersama dalam slide ini yaitu Indonesian's Plan of Action on Marine Plastic Debris Plastic Debris adalah sampah lautan yaitu pada tahun 2017 sampai tahun 2025 dengan harapan yaitu 70% pengurangan sampah laut pada tahun 2025 sedangkan sekarang sudah tahun 2021 masih sisa 4 tahun lagi teman-teman sekalian masih 4 tahun lagi apakah kita bisa bisa jawabannya bisa jika kita bergerak bersama-sama dengan melakukan penggunaan barang reusable kalau kita mau menggunakan produk plastik pun dia harus reusable jangan end-to-end kalau end-to-end atau single-use plastik yang hanya dapat digunakan sekali plastik yang dapat hanya digunakan sekali itu tentu saja akan berdampak negatif terhadap lingkungan pertama akan memperbanyak pengolahan plastik dan juga selanjutnya akan menimbulkan bencana plastik yang nantinya dapat menyebabkan banjir seperti yang sering terjadi di kota Pontianak Kalimantan Barat nah dapat kita lihat bersama tujuan dari Indonesian Plans of Action on Marine Plastic Debris yaitu pertama meningkatkan mekanisme pendanaan reformasi kebijakan dan penegakan hukum selanjutnya mengurangi produksi dan penggunaan plastik yang ketiga mengurangi kebocoran dari laut dan selanjutnya ada mengurangi kebocoran dari darat yang terakhir adalah perubahan perilaku nah disini saya mengajak kita melakukan perubahan perilaku yaitu menuju konsep Zero West Lifestyle seperti tema yang saya angkat pada hari ini Zero West Lifestyle sudah sebenarnya dilakukan di beberapa provinsi di Indonesia yaitu yang pertama kali melaksanakan ini adalah provinsi Bali nah waktu itu saya berkesempatan melakukan kunjungan di sana yaitu di Pasar Seni Pumbasari dalam rangka kegiatan switch cam dari 360.id yang juga menyuarakan tentang sustainability development goals dalam rangka untuk menjaga lingkungan dan renewable energy di sana mulai tanggal 1 Januari tahun 2019 Provinsi Bali melarang penggunaan kantong plastik saat berbelanja hal ini salah satu bentuk dimana kita untuk mengurangi penggunaan plastik dalam rangka menyuarakan Zero West Lifestyle itu sendiri tidak hanya Provinsi Bali Provinsi selanjutnya ialah DKI Jakarta namun DKI Jakarta baru mulai pada beberapa tahun kemudian yaitu sesuai maaf pada beberapa bulan kemudian tepatnya pada tanggal 1 Juni 2019 dengan disini peraturan gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 142 tahun 2015 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan barulah DKI Jakarta ikut menyusul Provinsi Bali mereka mewajibkan agar para konsumen membawa kantong belanja ramah lingkungan membawa kantong belanja sendiri saat berbelanja dan tumbler nah tumbler inilah yang akan saya jelaskan selanjutnya pada kesempatan hari ini yang mana tumbler ini sangat banyak digunakan oleh kalangan anak muda saat berada di coffee shop mereka harusnya membawa tumbler seperti itu oke dan juga jika kita lihat dari peran pemerintah yang bersinergi dengan masyarakat dengan berbagai macam aturan yang dilakukan oleh pemerintah sebetulnya pemerintah saat ini sudah menjalankan perannya sebagaimana mestinya berikut adalah beberapa bukti sinergi antara peran pemerintah dan juga masyarakat yang pertama pemerintah sebetulnya sudah sukses dalam hal ini sehingga bentuk-bentuk berbagai macam kampanye tentang stop buang sampah sembarangan itu sudah mulai dilakukan dengan hal-hal yang lebih unik karena kita saat ini banyak menggunakan sosial media untuk informasi mengenai fokus pada lokasi untuk pembuangan sampah yang lebih tepat dilakukan melalui secara virtual seperti yang kita lakukan saat ini melalui webinar dan juga poster-poster yang disebar oleh pemerintah dan juga beberapa LSM dan juga organisasi komunitas yang bergerak di bidang lingkungan seperti itu dalam rangka untuk apa pemberdayaan masyarakat yang kedua menjaga lingkungan dengan menjaga lingkungan ini maka kita dapat menimbulkan keberlanjutan ekonomi keberlanjutan ekonomi yang seperti apa keberlanjutan ekonomi yang akan berdampak kepada sosial kenapa berdampak dengan sosial karena kawan-kawan SMA dengan adanya penggunaan barang-barang seperti reusable yang dapat digunakan kembali seperti tumblr itu nantinya akan memunculkan produk-produk tumblr yang beranikan ragam nah ini akan menimbulkan pendapatan pekerjaan baru atau pekerjaan baru para masyarakat khususnya yang ada di Indonesia seperti itu oke jika ditanya apakah Indonesia mampu menjalankan zero waste lifestyle jawabannya seperti saya sampaikan sebelumnya adalah bisa karena saat ini juga Indonesia sudah melakukan berbagai macam cara termasuk pemerintahnya dan juga beberapa LSM organisasi komunitas sudah mulai menyuarakan tentang bagaimana untuk mencegah karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati betul nah tidak hanya itu sebetulnya seperti pada video tiktok pada sisi kiri slide berikut ini salah satu bentuk yang harus kita lakukan bersama sebelum membuang barang baik itu botol bekas minuman plastik kertas baju sepatu dan lain sebagainya sebaiknya kita yang terlebih dahulu untuk mengklasifikasikan sampah kenapa karena ketika kita membuang sampah pada pos pos sampah tempat sampah yang biasa berada di pinggiran jalan itu kemudian sampah itu akan dibuang ke tempat pembuangan akhir disitu tidak ada proses lagi untuk memilah sampah akan bergabung sampah steropom nah seperti kita tahu juga saya ingin menyampaikan bahwa sampah steropom itu tidak dapat didaur ulang bagaimana maksudnya sangat lama untuk proses degradasinya nah bagaimana nantinya dia akan bisa akan berkesinambungan dengan lingkungan hal ini tentu saja akan berdampak merusak lingkungan maka daripada itu disini harusnya kita mengklasifikasikan sampah terlebih dahulu agar sampah yang telah diklasifikasikan tersebut dapat didaur ulang hal inilah yang dinamakan dengan konsep zero waste lifestyle yaitu pertama kita harus mencegah meminimalisir kemudian kita harusnya mengklasifikasikan terlebih dahulu sebelum membuang sampah itu di tempat pembuangan sampah nah mari kita simak video tiktok berikut sebagai salah satu wujud yang telah dilakukan salah satu daerah di Indonesia dalam menjalankan zero waste lifestyle siapa yang kelewatan instalasinya sejauh mata memandang di Asta Distrik nah sekarang mereka buka lagi instalasinya tapi kali ini di Senayan City cus bawa baju palen yang sudah tidak terpakai dan dipilih mana yang masih layak pakai untuk di upcycle dan mana yang sudah tidak layak pakai untuk di recycle awas jangan sampai ketukar boxnya waktu dimasukin karena beda jenis sampahnya beda juga pengelolaannya selain itu kita bisa bawa sampah dari kemasan sekali pakai seperti saset bubble wrap botol kaca ataupun botol plastik bahkan stereofo tinggal dimasukin aja ke boxnya sesuai dengan jenis sampahnya jangan lupa untuk masuk ke instalasi di dalamnya karena di sana kalian bisa melihat produk-produk hasil dari daur ulang yuk semangat untuk nyilah dan mengelola sampahnya karena kalau bukan kita siapa lagi nah itu tadi teman-teman SMA aku SMA SMK sederacat kita memang udah harus terlebih dahulu memulai dari diri kita sendiri karena sesuai dengan kata kakak yang dari tiktok tadi kalau bukan kita siapa lagi oke kami dari Single Puntianak juga menyuarakan ayo kita mewujudkan Indonesia yang merdeka tanpa libah plastik seperti yang harus kita lakukan yaitu disini kami menyampaikan Pike for Clean Ocean yaitu mewujudkan Indonesia merdeka tanpa plastik caranya gimana caranya membawa tumbler saat kita olahraga selalulah membawa tumbler jangan menggunakan minuman kalau bisa kurangi penggunaan minuman yang berkemasan single use plastik tapi boleh dicoba minuman yang berkemasan kaca karena kaca dapat digunakan kembali seperti yang dijelaskan atau dipaparkan sebelumnya oleh yang terhormat Bapak Kiki oke selain itu kita boleh beralih yang tadinya menggunakan sedotan plastik kepada sedotan kaca ataupun aluminium karena dapat dilihat pada pemaparan saya sebelumnya pada video mengenai kondisi Indonesia saat ini yaitu kura-kura mereka bisa meninggal ataupun sakit karena masuknya sedotan plastik ke dalam hidup mereka dan itu sangat miris terjadi harusnya kita sebagai manusia yang miliki akal dan budi pekerti sudah sepantasnya untuk beralih dari sedotan plastik menggunakan sedot aluminium ataupun sedotan kaca seperti itu nah saya ingin menjelaskan nantinya apa saja sih contoh-contoh dari Zero Waste Lifestyle itu apa-apa saja sih produk yang dapat kita gunakan nah maka daripada itu berikut adalah penjelasan dari Zero Waste Lifestyle yaitu gaya hidup nol sampah yang merupakan upaya yang dapat kita tempuh untuk memberikan dampak baik terhadap lingkungan mohon maaf Bang suaranya hilang maaf Bang Bang Jerry suaranya hilang maaf bang Jerry mohon maaf suaranya gimana ya terima kasih Terima kasih. Kepada teman-teman peserta, harap ditunggu sebentar ya. Mungkin ada kesalahan dari sinyal Bang Gery. Terima kasih. 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 Ini gimana? Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Oke. Tadi kita udah sampai di mana? Gimana nih? Udah dengar penjelasan dari pemateri 1, 2, 3? Apakah udah lumayan ngerti bagaimana cara mewujudkan untuk menjaga lingkungan, terutama dalam mewujudkan Zero Waste Lifestyle di kehidupan kita sehari-hari? Terasa sudah pada ngerti kali ya. Nanti kita lebih banyak ke sesi diskusi selain ini, agar bisa saling kasih pemahaman satu sama lain. Halo, Bang. Baiklah, mungkin terkendala. Halo. Ya. Halo, ya. Saya coba pakai suara aja kalau gitu ya. Jadi, Zero Waste Lifestyle ini salah satu produk yang banyak digunakan sebagai upaya alternatif menjaga lingkungan adalah penggunaan tumbler. Kenapa tumbler? Apa itu tumbler dulu ya? Tumbler itu adalah produk biasanya sih terbuat dari plastik. Juga ada yang terbuat dari aluminium. Bahkan ada yang terbuat seperti termos, yaitu gelas yang dapat digunakan untuk mengisi ulang minuman, repil. Jadi, anak-anak sekarang banyak menggunakan tumbler untuk saat berbelanja ke kopi shop seperti itu. Kenapa tumbler? Karena tumbler itu memiliki sebagian macam manfaat. Pertama, ini dapat lebih hemat. Kenapa lebih hemat? Karena banyak sekarang untuk gerai-gerai kopi telah membuka diskonan 10%. Bahkan setengah harga jika para pengunjungnya menggunakan tumbler sendiri. Ini salah satu bentuk kontribusi juga para pekerja bisnis kopi untuk selain mengwujudkan ekonomi mereka meningkat, juga mewujudkan SDGs tahun 2030 seperti itu. Beberapa tempat penjualan minuman memberikan diskon dan promosi pembelian khusus untuk pelanggannya yang membawa tumbler. Kemudian yang kedua, manfaat dari penggunaan tumbler itu berpartisipasi menjaga lingkungan hidup. Kenapa berpartisipasi? Karena memakai tumbler sendiri itu artinya kita tidak berkontribusi dalam membuat sampah plastik, kertas, karton, dan lain-lain yang menjadi bagian dari gelas yang dipakai saat membeli minuman kekinian. Tentu saja, itu dapat mengurangi penggunaan single-use plastik. Karena kalau dulu ya, saat kita beli boba, tapi mungkin sampai sekarang kita beli boba selalu tidak bawa tumbler ya mungkin. Saya juga kadang hilap. Saya belanja kelupaan bawa tumbler kan. Nah, dikasih gelas boba. Gelas boba itu kan terbuat dari plastik, tapi saat kita berbelanja menggunakan tumbler, maka kita sudah berpartisipasi untuk mengurangi dalam penggunaan plastik. Nantinya single-use plastik itu atau botol minuman yang terbuat dari plastik akan terbuang lagi end-to-end ke lingkungan. Nah, karena plastik kan tadi seperti saya sampaikan, itu sulit teruraikan oleh alam. Belum lagi, sampah plastik berukuran mikro membuat makhluk hidup terancam bahaya. Seperti saya sudah jelaskan sebelumnya. Kenapa bisa berbahaya terhadap makhluk hidup? Karena sampah plastik yang berukuran mikro dapat masuk ke tubuh hewan. Terutama sampah plastik mikro yang tercemar di lautan atau perairan yang masuk ke tubuh ikan. Kemudian ikan dimakan oleh manusia. Sehingga berdampak kepada berbagai macam penyakit oleh di tubuh manusia itu sendiri. Kemudian yang ketiga, menjaga keberlangsungan sumber daya alam. Jika plastik sendiri pakai bisa merusak alam, wadah minuman dari karton juga tidak terlalu ramah lingkungan. Kan banyak juga kemasan yang terbuat dari karton. Tidak hanya menyuarakan tentang mengurangi penggunaan sampah plastik, tapi kita dengan membawa tumbler sendiri dari rumah atau dengan diri kita masing-masing, di situ kita juga mengurangi dari penggunaan kemasan karton dari wadah minuman. Karena wadah karton untuk kemasan minuman juga tidak terlalu ramah lingkungan. Karton pembuat gelas diambil dari serat kayu. Nah, serat kayu itu berasal dari pohon-pohon yang ada di hutan. Sini ngerti kan? Jadi di situ ditebanglah pohon. Kan sekarang hutan sudah makin habis. Terutama lagi karena isu atau memang, bukan isu, ini memang sudah terjadi di Indonesia, yaitu pemindahan ibu kota baru di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan pemindahan ibu kota saja itu akan dapat berdampak terhadap berkurangnya satwa nutpah atau dalam hal ini salah satunya adalah pohon-pohon. Yang tadinya, contohnya untuk Indonesia, Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan adalah paru-paru dunia. Yang tadinya adalah paru-paru dunia. Kemungkinan beberapa tahun yang akan datang dapat tidak lagi dikenal sebagai paru-paru dunia karena berkurangnya pohon yang ada di Pulau Kalimantan. Nah, sebaiknya kenapa tadi saya sebutkan bahwa gelas karton itu dapat tidak terlalu ramah lingkungan karena gelas karton sendiri diambil dari serat kayu yang berasal dari pohon-pohon yang ada di hutan. Artinya semakin banyak gelas karton yang terpakai, maka semakin banyak pula pohon yang ditebang. Nah, jika hutan gundul, bumi seperti apa yang akan kita wariskan kepada cucu? Kita nanti. Selanjutnya, yang keempat, lebih terjamin kesehatan dan kebersihan. Kenapa? Karena gelas tumbler yang kita bawa sendiri dari rumah, tentu saja kita sudah bersihkan. Dan itu tentu saja aman dari berbagai macam virus yang mungkinnya terdapat dalam gelas yang disediakan oleh para kopi shop ataupun tempat-tempat minum, yang KP-KP menjual minuman seperti itu. Kemudian yang kelima adalah aroma minuman lebih terasa. Ini mungkin agak ngaur ya di pikiran para teman-teman. Kok bisa bang aroma minuman lebih terasa? Karena sebetulnya dengan banyaknya inovasi yang dilakukan para penggiat ekonomi, tumbler yang berkualitas itu dapat mempertahankan aroma minuman. Misalkan teman-teman SMA banyak suka atau banyak minum kopi, membawa air minum kopi dalam gelas tumbler. Itu tentu saja kalau gelas tumbler itu dapat lebih menahan aroma minuman dan dapat kita bawa kemana-mana seperti itu. Lebih mudah kita masukkan dalam tas dan kualitas tumbler yang baik juga bisa menjaga kualitas kopi kita yang kita bawa itu. Kita rasa khas kopi bisa bertahan di suhu panas ataupun dingin karena bermacam produk tumbler sendiri ada yang terbuat dari aluminium yang seperti termos, seperti itu. Nah itu tentu saja bisa menahan suhu hangat dari minuman yang kita bawa ataupun suhu dingin yang minuman yang kita bawa, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah kualitas minuman lebih terjaga. Kenapa kualitas minuman lebih terjaga? Karena tumbler yang bagus bisa membuat minuman yang hangat dan dingin bertahan di suhu yang lama seperti itu. Seperti saya jelaskan tadi, tumbler yang baik memiliki desain memakai teknologi untuk mempertahankan suhu panas atau dingin. Bahkan satu tumbler bisa dipakai untuk membawa minuman panas dan dingin bergantian tanpa merusak isi tumbler. Jadi misalkan hari ini kita bawa tumbler diisi minuman air hangat, kemudian besok diisi dengan air dingin. Itu tidak dapat merusak tumbler karena banyak sekali jenis-jenis tumbler yang sekarang dengan teknologinya masing-masing seperti itu dapat mempertahankan dari kualitas tumbler itu sendiri. Di samping kita menjaga lingkungan agar lingkungan tidak tercemar yang namanya mikroplastik yang disebabkan dari produk-produk single-use plastik, yaitu single-use plastik merupakan produk yang digunakan sekali pakai atau end-to-end. Produk yang sekali pakai ini sebetulnya tidak hanya gelas minuman plastik. Solusinya tadi kan kalau gelas minuman plastik adalah tumbler yang seperti saya sampaikan. Tapi tidak hanya ini, namun masih banyak lagi seperti sedotan, kemudian ada tas kresek saat berbelanja di supermarket. Kalau tas belanja kresek, solusinya adalah penggunaan tote bag seperti itu. Oke, sepertinya saya sudah bisa melanjutkan lagi. Oke. Baik, sebentar saya coba untuk membuka kembali. Semoga ini bisa kita buka. Untuk dampak, sambil menunggu, untuk dampak negatif jika tidak merubah pola hidup dengan menggunakan tumbler. Tentu saja sesuai dengan pernyataan saya sebelumnya bahwa plastik sendiri itu dapat terurai dalam kurun waktu 50 sampai 100 tahun, maka hal ini kita sama saja akan merusak bumi seperti itu. Merusak bumi. Jika merusak bumi, maka kita akan tinggal di mana? Sedangkan kan kita sebagai warga negara Indonesia, harusnya kita sama-sama bisa mewujudkan Indonesia yang merdeka seutunya. Merdeka yang seutunya seperti apa, teman-teman SMA ku. Merdeka yang seutunya dalam hal ini untuk menjaga lingkungan, berarti kita harus mencegah dalam rangka penggunaan dari single-use plastic. Caranya dapat menggunakan tumbler. Selain itu, bisa menggunakan apa? Thoughtbag. Dan masih banyak lagi agar bisa mewujudkan impian dari PC emas Indonesia tahun 2045 dalam rangka menyukseskan SDJ Sustainable Deployment Goals tahun 2030. Mungkin itu saja dari saya, karena... Oke, ini bisa sih untuk dibuka. Apakah masih ada waktunya, Mbak? Mohon maaf, Mbak, waktunya sudah habis. Sudah habis, iya. Oke, nggak apa-apa. Baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih, Bang Gemer Pahiko, telah memberikan materi yang sangat luar biasa kepada kita. Nah, di sini saya mendapatkan poin penting dari beliau sampaikan. Zero Waste Lifestyle dapat diterapkan dengan penggunaan di kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan menggunakan tumbler saat berpergian, juga membawa tooth bag saat berbelanja di supermarket. Nah, saat ini juga tumbler sudah berbagai banyak jenis dan variasinya. Nah, tentu hal tersebut juga lebih memudahkan kita. Selanjutnya, kita buka dengan sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Kita akan beri dua orang penanya. Terima kasih. Silakan, teman-teman. Untuk pemateri kita yang ketiga dan keempat yang membahas tentang Zero Waste Lifestyle. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, teman-teman. Mungkin dari teman-teman Mapa Launtan ada yang ingin bertanya kepada narasumber keren kita hari ini. Silakan, perkenalan dulu kita. Baik. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Terdengar, Kak. Oke, perkenalkan nama saya Putri Sekari. Saya perwakilan dari anggota Mapa Launtan. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Bang Gery. Pertanyaannya, kan kita tahu nih, untuk menjaga lingkungan tuh bisa berbagai banyak hal yang tadi, seperti menggunakan tumbler, menggunakan tote bag, dan yang ada yang sedotan juga kan. Nah, yang saya tanyakan, ini tentang efektivitas Bang. Ini antara sedotan yang terbuat dari kertas, dan sedotan yang terbuat dari aluminium. Menurut Abang, itu antara dua sedotan tersebut, efektivitas yang manakah sedotan tersebut yang bisa menjaga lingkungan kita, Bang. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Kak Putri. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bang Gery. Oke, Mbak siapa tadi namanya? Kak siapa? Putri. Kak Putri, oke. Kak Putri ini dari Rodi apa, kalau boleh tahu? Biologi. Pakultas Ekonomi, Bang. Oke, Ekonomi berarti berbicara tentang uang ya. Kalau tadi tentang biologi, saya mau mengenalkan tentang apa ya, dari sisi dampak kesehatannya seperti itu. Oke, mungkin saya menjelaskan sedikit kenapa... Oke, saya langsung menjawab aja ya, to the point. Kalau menurut saya, sebaiknya adalah penggunaan sedotan aluminium. Kenapa? Karena sedotan kertas sendiri itu seperti saya jelaskan sebelumnya, kertas atau karton itu tidaklah ramah lingkungan sebenarnya. Karena karton terbuat dari kayu. Kayu dari pohon. Pohon dari hutan. Hutan yang pohon tadi ditebang seperti itu. Ketika pohon itu ditebang, maka terjadilah penggundulan hutan. Sedangkan untuk penanaman pohon ke Bali atau rebuisasi, itu membutuhkan waktu yang cukup panjang seperti itu. Kita berada di Pulau Kalimantan, tentu saja masih banyak pohon. Tapi bagaimana dengan daerah di Jawa, Sumatera, dan masih banyak lagi. Tentu saja dengan penggunaan sedotan kertas, itu lambat laun akan dapat berdampak terhadap lingkungan kita. Terutama mengenai perkembangan dari satwa nutpah. Nah, namun di samping itu saya juga ingin mengenalkan sebetulnya sedotan logam juga tidak terlalu baik jika disimpan terlalu lama. Karena itu akan berbahaya. Kenapa? Karena bisa menyebabkan karatan seperti itu. Maka daripada itu, sebaiknya saya menyarankan memberikan solusi kepada Mbak Putri, sebaiknya menggunakan sedotan kaca. Memang sedotan kaca ini sangat sensitif saat kita akan membawa kemana-mana. Tapi sedotan kaca lebih bagus digunakan. Pertama, sedotan kaca bersifat kasat mata. Kita lihat ketika ada kotoran, kita dapat melihatnya, dapat dibersihkan. Seperti itu, transparan maksud saya. Kemudian sedotan kaca juga lebih awet ketika kita membawanya benar-benar, tidak pecah. Karena sekarang sudah banyak varian baru, bagaimana produk sedotan kaca dikemas sedemikian rupa agar awet dan dapat dibawa kemana-mana. Seperti itu. Mungkin sudah dapat menjawab, ataupun kalau Bang Rio mau menambahkan, silakan Bang. Terima kasih Mbak Putri dan Moderator. Terima kasih. Di awal saya jelaskan bahwa memang manusia tidak bisa sama sekali mencegah. Tidak bisa sama sekali memutus rantai persampahan. Selama manusia masih hidup di muka bumi ini, tentu kita masih akan tetap memproduksi. Bagaimana kita menjadi seorang yang bijak untuk betul-betul memanfaatkan, mengelola, kemudian memilih produk-produk apa saja yang paling ramah lingkungan. Yang paling ramah lingkungan untuk kita gunakan. Saya sejak beberapa bulan yang lalu, kebiasaan kita membeli makan makanan itu dengan cara bungkus. Makan siang, makan malam misalnya. Kita beli nasi bungkus, katakan. Saya selalu membiasakan membeli makanan dengan membawa tempat makan sendiri. Awal-awal memang yang jual makanan ketawa. Ketawa melihat saya bawa tempat makan, kemudian saya beli bungkus, tapi jangan pakai bungkus. Langsung di tempat makanan yang saya bawa. Awal-awalnya ketawa dia. Tapi lama-lama dia paham. Kemudian itu salah satu upaya untuk penyadar ketahuan bahwa apa yang kita lakukan itu sebetulnya sangat membantu untuk keberlangsungan dan mengurangi sampah. Tapi kan kalau kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan ada SMA, satu hari tiga kali makan nasi bungkus, sudah berapa banyak sampah yang kita produksi. Walaupun kertas. Begitu sih, Taman Nars ya? Baik, terima kasih. Bagaimana, Kak Putri? Apakah sudah jelas? Terima kasih atas jawaban dari Bang Gery dan Bang Rio. Itu sangat bermanfaat sih bagi saya dan menambah pengetahuan saya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bang. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Tambahan sedikit lagi dari saya, moderator. Bahwa perubahan sikap, perubahan perilaku gaya hidup zero waste lifestyle itu bukan sekedar wadah makanan, tapi bagaimana kita membiasakan ke kantor, misalnya jalan kaki, kuliah, misalnya pakai sepeda, itu dalam rata mengurangi emisi dan hemat energi. Hemat secara ekonomi, hemat secara energi, dan kita sehat tentunya, kan, bersepeda. Nah, itu juga bagian dari zero waste lifestyle sebetulnya, kalau kita terjemahkan secara luas. Betul, Betul, Bang Rio. Mungkin saya juga ingin menambahkan nih, zero waste lifestyle itu tidak hanya mengenai seperti gas emisi yang disampaikan oleh Bang Rio tadi, terus juga mengenai penggunaan barang-barang reusable yang dapat digunakan kembali, bukan barang-barang single-use plastik, misalkan, tapi juga kepada produk-produk monster saya adalah memanfaatkan kembali seperti sisa makanan, seperti nasi, gitu, yang mungkin sudah, yang tersisa dapat digunakan kembali, dibuat kerupuk, seperti itu. Itu juga termasuk bentuk dari zero waste lifestyle. karena waste itu sendiri atau sampah tidak hanya mengenai sampah non-organik, tapi juga sampah organik, seperti itu. Oke, boleh dilanjutkan, Mbak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari Bang Gery dan Bang Rio. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan kedua. Silakan tadi, dari Mutia tadi, Rice Hand. Mungkin ingin bertanya, atau teman-teman yang lain, silakan. Maaf, Kak, tadi saya tertekan, Kak. Tidak jadi bertanya. Maaf sekali lagi. Ya, tidak apa-apa. Mungkin teman-teman yang lain, silakan. Oke, dari mapalah unten lagi. Silakan, Kak Bella. Oke, baik, Moderator. Sebelumnya saya izin bertanya, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya. Jadi, seperti tema besar yang kita angkat hari ini, di webinar kita adalah pandemi dan lingkungan. Nah, mempertanyakan, apakah hari ini adanya pandemi, khususnya pandemi COVID-19 ini, memberikan dampak baik, atau ada dampak baiknya, ada dampak buruknya, terkhususnya kepada pencapaian Zero Waste Lifestyle tersebut. Termasuk pada penggunaan Tumblr. Karena hari ini, salah satu fokusan kita dalam hal nyatanya adalah melalui Tumblr. Walaupun ada solusi lain, atau kerja nyata lain yang bisa kita lakukan untuk mencapai Zero Waste Lifestyle tersebut. Nah, namun hari ini, apakah ada relevansi antara COVID-19 terhadap Zero Waste Lifestyle tersebut? Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan ini tertuju kepada Bang Rio, tapi nanti kalau misal Bang Geremo ingin menjawab, menambahkan, dipersilakan. Terima kasih, Moderator. Baik, mungkin dipersilakan kepada Bang Rio untuk menjawab pertanyaan dari Bela. Pertama, dengan adanya kondisi pandemi ini, kita semakin sadar bahwa kesehatan itu penting. Dengan kesadaran kita bahwa kesehatan itu penting, kadang-kadang untuk membeli sesuatu produk di sualayan, misalnya kita pikir-pikir gitu. tempat atau wadah yang akan kita sentuh saja, itu menjadi perhatian spesial gitu. Itu, walaupun sedikit, tentu berpengaruh kepada penggunaan produk sekali pakai. Sehingga kita mulai beralih dengan memaksimalkan barang-barang produk-produk yang ada di rumah. Itu satu. Kedua, dampak positifnya itu ya. Dampak positif dengan adanya pandemi. Kita lebih sadar, lebih perhatian dengan kondisi kesehatan. Bahkan untuk urusan menyentuh sesuatu pun di tempat umum kita, kita kadang-kadang berpikir ulang. Dampak negatifnya adalah, kita semakin konsumtif, semakin banyak di rumah, kadang-kadang belanja online. Bahkan untuk urusan makanan, urusan nasi goreng, yang mestinya kita bisa bikin masak di rumah gitu ya. Karena PPKM misalnya, karena lockdown online, ya, Gojek, dan segala macam. Nah, itu sudah pasti, pasti menggunakan produk atau wadah sekali pakai. Ya, dari data yang saya baca sih, kota Pontianak, pandemi, tidak pandemi, sudah memproduksi sampah 390-400 ton. Sampah per hari, bayangkan. Tambah lagi kondisi pandemi, orang-orang pada takut keluar, belanja online. Wah, itu luar biasa. Menjadi satu kebiasaan yang baru, tapi berlampak negatif juga terhadap terhadap kondisi sampah. Kira-kira begitu. Mungkin dari Bang Gery, ada tanggapan. Oke. Saya sependapat dengan Bang Rio. Silakan, Bang. Saya sependapat dengan Bang Rio. Ada sisi positif dan juga ada sisi negatif dari pandemi COVID-19 ini terhadap dari penggunaan barang-barang baik itu single-use plastic maupun reusable. Kita berbicara dari dampak positifnya dulu deh. Dampak positif dari pandemi ini betul yang dikatakan oleh Bang Rio yaitu kita lebih antisipasi dengan adanya virus ini tentu saja kita selalu membawa kemasan seperti box plastic dari rumah saat berbelanja makanan. Kemudian, kalau saya pribadi ya, sudah tahu teman-teman yang lain, mungkin masih menggunakan barang-barang single-use juga. Seperti itu. Kemudian, mungkin karena adanya sistem pandemi ini informasi sangat cepat melalui sosial media dan juga sekarang lagi marak-maraknya Tumblr yang disuarakan oleh berbagai macam baik itu komunitas dan juga para pekerja bisnis seperti yang saya sebutkan Starbucks ada mengeluarkan produk-produk stilas tojo sebagai gelas Tumblr yang mereka tawarkan dan dijualkan kepada masyarakat. Nah, dengan adanya ini dampak positif dari pandemi adalah menimbulkan gaya hidup sehat dari para masyarakat yang ada di Indonesia itu sendiri dan dunia pada umumnya. Mereka membawa gelas Tumblr saat berbelanja ke kopi shop dan membawa tempat makanan atau plastic box untuk membeli produk-produk makanan seperti itu. Namun ada sisi negatifnya juga. Sisi negatifnya adalah lonjakan sampah kemasan plastik. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena banyak sekali kita berbelanja melalui online seperti kan melalui sopi seperti itu. kemasan luarnya kemasan produk yang kita beli itu kan dibungkus di packaging dengan plastik sekedemikian rupa itu tentu saja akan menambah lagi sampah yang diproduksi oleh rumah tangga sebagai efek dari belanja online selama pandemi COVID-19 ini. Hal ini juga berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Lektor Kepala Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB Emenda Sembiring bahwa adanya pembatasan interaksi langsung selama pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan perubahan konsumsi dan perilaku bagaimana caranya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perubahan ini mendorong peningkatan jumlah produksi sampah plastik. Seperti misalkan sampah kemasan plastik yang meningkat sebelum dan sesudah pandemi dari 43 gram menjadi 55 gram per orang per hari setelah pandemi seperti itu. Hal ini tentu saja kita kalau mau mengatakan dengan adanya pandemi ini apakah berpengaruh terhadap Zero Waste Lifestyle untuk kehidupan masyarakat selama pandemi ini tentu saja berpengaruh. Nah, untuk dikatakan apakah berdampak positif atau negatif keduanya dapat dipengaruhi yaitu ada terjadi dampak positif dan juga ada terjadi dampak negatif. Mungkin sudah menjawab ya Mbak Ferin kepada Mbak Bela. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk Bang Rio dan Bang Gery atas jawaban yang konkret sekali baik dampak positif maupun dampak negatif saya kembalikan ke moderator. Sekali lagi terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat kering sekali dari Bang Rio dan Bang Gery. Mungkin satu orang lagi atau tanggapan mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kerhutanan yang hadir pada virtual Zoom kita hari ini. Oke, mungkin tidak ada. Mungkin dari teman-teman lagi ada yang ingin bertanya. Silakan satu penanya lagi. silakan Kak Rizky Fitriya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf moderator, saya belum bisa open camp. Di sini saya mau nanya. Mungkin nggak tahu ya ini nyambung atau nggak sama bahasan tadi. cuman mau nanya tips dari Bang Rio atau Bang Gery tentang pembuangan sampah pecahan kaca karena kan ini berbahaya ya kalau misalnya dibuang sembarangan. Nah, mungkin dari Bang Rio atau Bang Gery sebelumnya kalau buang pecahan kaca itu gimana ya yang aman gitu tipsnya. Karena saya sendiri kadang masih bingung takut salah atau apa. tapi untuk sampai saat ini saya biasanya dibungkus pakai kertas tebal atau karton gitu terus ditulis berbahaya sih pas dibuang kotong sampah. Kalau dari Bang Gery atau Bang Rio gimana ya? Sekian, terima kasih. Silahkan Bang Gery dulu yang yang pas nih. Oke, Bang Rio. Baik, saya coba menjawab dulu ya berdasarkan pengalaman. Terima kasih juga atas pertanyaannya Mbak Rizky. Jadi, untuk ini solusi dari saya mungkin kita saling diskusi juga kalau ada informasi yang bisa didapatkan di sini dari teman-teman lain tentang pengalamannya untuk membuang sampah atau limbah pecahan kaca boleh kita saling sounding di sini ya. Oke, kalau dari saya sebaiknya adalah dengan cara membungkus pecahan kaca menggunakan betul yang katakan oleh Mbak Rizky tadi menggunakan kertas bekas tapi juga bisa menggunakan kain kain yang tebal seperti itu. Kenapa kita pilihkan yang tebal? Karena kain yang tebal ini dia itu dapat merendam dari goresan-goresan pecahan kaca. Kemudian pecahan kaca ini kita bisa simpan atau kita masuk kita gali tanah nah gali tanah sedalam mungkin yang kita bisa setelah itu akan dimasukkan ke dalam tanah kemudian setelah digali tanah dikubur seperti itu. Tentu saja kita harus hati-hati karena karena goresan dari pecahan kaca dapat melukai orang seperti itu mungkin ini sebagai solusi dari saya adalah ditambahkan tulisan betul kata Mbak Rizky tadi di atas dari galian tanah itu. Nah cara solusi ini dapat dilakukan sendiri di dekat rumah masing-masing. Ini dari saya mungkin dari Bang Rio bisa ditambahkan Pak. Pertama yang pasti jangan di sungai. Sangat bahaya bagi kita-kita yang terutama Bang Gery yang selalu berkegiatan di sungai dan di laut. Satu. Kedua jangan diperlintas sama orang bahaya kan beling ini kan tajam. Kalau saya yang kebetulan sedang membangun rumah itu cukup bagus untuk menjadi campuran adukan semen pengganti batu walaupun sedikit atau misalnya menjadi tambahan apa namanya material untuk nimbun-nimbun fondasi-fondasinya. Kalau kebetulan tetangga atau siapa yang punya rumah yang sedang dibangun boleh ditumpuk di situ dan itu akan aman. Saya pikir gitu sih. Kalau di daerah-daerah negara-negara yang maju itu dijual sebetulnya. Pecahan-pecahan kaca dijual kemudian diolah. bisa menjadi bahan campuran atau diolah lagi menjadi produk-produk bahan kaca. Nah kebetulan di daerah kita saya pikir fondasi-fondasi belum ada. Belum ada perusahaan yang membeli kaca sisa-sisa kaca untuk diolah kembali. Kalau botol-botol bekas banyak yang beli. Saya pikir begitu Muthia. Oke mungkin saya ngasih tambahan juga nih Mário. Saya juga karena dari teknik sifil kan ada pengalaman dulu pernah ikut lomba beton dan ada tim lawan bukan tim lawan ya namanya itu tim universitas lain seperti itu mereka memanfaatkan limbah kaca ini sebagai filler filler itu pengisi dari beton beton itu adalah apa ya namanya beton itu adalah bangunan bagian dari bangunan yang terdiri dari semen pasir yang kemudian mengeras seperti lantai ini kan nah itu tuh namanya beton nah banyak sekarang inovasi pemanfaatan dari serbuk atau yang limbah dari kaca itu dijadikan serbuk kemudian digunakan sebagai filler atau pengisi beton itu untuk menambah kekuatan dan juga mengurangi dari penggunaan semen seperti itu mungkin dapat menjadikan solusi ketika tadi adanya sampah atau limbah sampah dari limbah kaca untuk disimpan terlebih dahulu kemudian nantinya digunakan sebagai pengisi oke terima kasih mbak moderator terima kasih bagaimana kak Risti apakah jawaban dari narasumber kita bisa dipahami bisa makasih bang Rio sama bang Gery cukup membantu dan nambah ilmu kalau misalnya sampah limbah berbahaya dari kaca ternyata bisa dijadikan bahan campuran material bangunan sama seperti plastik yang biasanya sekarang udah ada inovasi untuk dijadikan bahan untuk bangunan atau bata gitu terima kasih bang Gery bang Rio sama-sama baik terima kasih mungkin ada tanggapan dari Bapak DLHK Provinsi Kalbar Pak Asnan mungkin ada yang ingin disampaikan mengenai Zero Waste Lifestyle ini mungkin Pak Urai Pak Urai Pak Urai Eli ada tanggapan mengenai Zero Waste Lifestyle ini oke terima kasih atas kesempatannya saya Urai Eli Yunida bisa kedengaran suaranya Bapak Ibu adik-adik bisa Halo saya anggota Mapala Untan tahun 94 mungkin udah lama sekali sampai junior-junior saya sampai nggak kenal senang sekali bisa bergabung di webinar hari ini jadi saya hanya ingin menanggapi sedikit memang kita harus mengubah paradigma berpikir paradigma berpikir memilah sampah dari sumbernya dan harapan kami memang dari adik-adik yang anak-anak kita generasi kita yang baru ini untuk dapat membiasakan diri seperti yang disampaikan oleh Pak Kiki maupun Pak Rio saya panggil Bapak aja ya Pak Gery terus satu lagi yang dari Angkut senang sekali bisa berbagi di sini jadi kami dari ya apa ya penggiat untuk sanitasi memang mungkin tidak kedengaran suaranya hanya kami berupaya berkontribusi dari dalam untuk kebijakan pemangku pengambil kebijakan di provinsi maupun di daerah jadi untuk pemilahan sampah dari sumbernya ini memang hal yang penting sekali untuk kita mulai dari sekarang mungkin seperti yang Pak Kiki sampaikan itu sebenarnya sudah kemarin-kemarin yang mungkin gemanya sekali kurang jadi kita memang berharap dari generasi kita yang masih kecil karena apabila mereka sudah terbiasa untuk membiasakan diri terutama sampah plastik yang membuang sampah dari sumbernya itu memilahnya memilahnya sehingga begitu sampai di apa ya maksudnya sudah ada yang organik dan organik karena orang berpikir bahwa TPA itu tempat pembuangan akhir TPA itu tempat pengelolaan akhir sampah jadi bukan tempat sampah yang isinya penuh dengan berbagai jenis jadi kalau saya ke TPA yang saya lihat itu duit semua saya orang ekonomi jadi saya melihat itu duit semua hanya karena tadi bercampur dengan minyak dengan lemak dan segala macam sehingga pemanfaatannya menjadi lebih mahal dan akan lebih baik kalau kita mulai dari sumbernya seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya kemudian untuk limbah kaca seperti di Bali itu kan ada pengrajin kaca mungkin ini sebuah peluang usaha buat adik-adik buat anak-anak kita buat generasi yang ingin berpartisipasi berkontribusi di pemanfaatan limbah sampah jadi sampah itu kita ubah jadi berkah kita jadikan rupiah karena kami dari kementerian PUPR itu sudah ada pembangunan TPS 3R sudah ada bank sampah tapi pemanfaatannya masih sangat-sangat kurang jadi sedih sekali sehingga apabila pelaku usaha ingin membuka usaha seperti itu tadi penampungan limbah kaca mungkin di Kalimantan Barat belum ada jangan sampai kalau bisa jangan dikubur jangan dikubur apalagi dibuang ke sungai saya makanya bisa ingin bicara karena saya tidak ingin barang itu melukai orang lain jadi kita upayakan supaya kaca yang tadinya menjadi sampah itu kita jadikan sebuah usaha bagaimana mungkin dari Mapala Untan bisa mencatat mungkin suatu saat kita bisa berkolaborasi kita buat sebuah usaha untuk seperti di Provinsi Bali bisa dijadikan kerajinan yang indah-indah itu saja Mas Geri mungkin Mas Geri juga paham karena pernah berkunjung ke sana pernah mengikuti juga kegiatan-kegiatan satu lagi kami sangat mengapresiasi kegiatan ini dan dari beberapa kabupaten yang tadi hadir mereka mengucapkan selamat atas acara ini dan berharap mereka bisa Mapala Untan bisa memfasilitasi untuk kegiatan di kabupaten kota mereka untuk sanitasi sekolah karena kami dari program percepatan pembangunan sanitasi permukiman itu di Gencitab Karya PUPR itu ada program yang memang berupaya berupaya untuk sampah itu bukan hanya hal pemerintah jadi itu urusan kita bersama dan selama kita masih hidup sampah tetap ada oke itu saja dari saya lebih kurang mohon dimaafkan terima kasih kepada adik-adik Bapak Ibu Narasumber terutama Pak Kiki Pak Kiki mungkin lupa dengan saya beliau teman satu kelas saya ketua kelas saya di SMP Negeri 2 Singkawang kelas 3B oke makasih ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Kak Urai atas tanggapannya terima kasih juga kepada Narasumber kita yang hadir pada pada siang hari ini atas jawaban dan juga materinya yang sangat luar biasa selanjutnya mengingatkan kembali kepada teman-teman bahwa minggu depan tanggal 28 Agustus 2021 akan ada webinar series yang kedua yang akan mengangkat tema tentang SDGs dampak COVID-19 dalam pilar pembangunan lingkungan nah karena sudah berada di penghujung acara saya umumkan kepada peserta terbaik kita di webinar kali ini yaitu selamat kepada Mazaya dari SFA 3 Pontianak silahkan menghubungi teman-teman panitia di WhatsApp group kami juga menghimbau kepada teman-teman bahwa setelah ini akan ada tugas artikel yang harus teman-teman kerjakan eh maaf tugas poster infografis yang harus teman-teman kerjakan nah detailnya bahkan kami share di WhatsApp group dan juga tentunya akan ada hadiah menarik buat teman-teman terbaik nah terima kasih kepada narasumber dan peserta yang hadir di webinar series kita pada siang hari ini saya ucapkan terima kasih banyak juga saya Ferry Himatun Soraya mohon maaf atas kesalahan dari selama saya memandu webinar kita pada siang hari ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Kiki Bang Giri Bang Rio teman-teman semoga di lain waktu kita ketemu lagi ya Bang Giri untuk di acara webinar selanjutnya atau program dari Mafala Untan baik amin amin siap makasih banyak oke saya undur diri dulu kalau gitu kurang-kurangnya saya mohon maaf durian es lasi cukup kian dan terima kasih oke terima kasih Bang terima kasih Bang Pak Kiki dan teman-teman semuanya saya undur diri juga terima kasih terima kasih Kak Urai ya ya Terima kasih. Terima kasih ya semuanya. Sukses ya. Nanti kita bicarakan di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga Kak. Semoga kita bisa jalanin kerjasama dengan dinas-dinas yang terkait dengan program kita. Amin, amin. Terima kasih juga buat Pak Asnan selaku. Iya, masih ada Pak Asnan. Wakil dari DLHK Provinsi Kalbar yang sudah diikuti webinar dari Makala Untan pada hari ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.